Baik, apabila suruhnya sudah siap, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya, yang terhormat, Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Randes Haji Obsatar Sinaga SIP MSI, yang terhormat, Narasumber Pertama Kita, Bapak Amirul Ulum, SOS MIP, yang terhormat, Narasumber Kedua Kita, Ibu Dianovita Pitriani M.Hum. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Dr. Randes Undang Sudarsana MMPD, yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bapak Ahmadiyani Surajman, SOS M.I.Kom. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Ibu Rosyana Nurwa Indah, ESUM MA. Yang terhormat, yang saya hormati, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara, Saudari Deni, beserta jajarannya. Yang saya hormati, Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Buce Bukit Vinjani, beserta jajarannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat hadir dalam acara Primpo Smart Webinar. Tentunya dengan harap, Bapak dan Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya, Putri Alia Rasidi, mahasiswa program studi ilmu perpustakaan dan informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, ada pun susunan acara pada acara kali ini, yakni 1. pembukaan, 2. pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. laporan ketua pelaksana, 5. sambutan wakil dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, 6. pembuka acara Primpo Smart Webinar oleh Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dokterandes Haji Opsatar Sinaga SIPMSI, 7. pemaparan materi oleh narasumber, 8. sesi tanya-jawab, 9. penyerahan cindramata dan sertifikat, 10. foto bersama, 11. pembacaan doa, 12. penutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki ke acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Eriskanur Hopipah, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 dilaksanakan acara hari ini adalah sebagai bentuk implementasi dari perpustakaan dan informasi pengetahuan dan penelitian kali ini saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan bahkan membantu mensukseskan penyelenggaraan acara print post-mat webinar 2020 semoga Allah SWT membalas setiap langkah baik kita semua amin ya rabbal alamin sekian laporan yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan terima kasih terima kasih kepada ketua pelaksana atas laporan sekaligus sambutan yang telah disampaikan selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bapak Ahmad Yani Surajman SOS M.I.Kom kepadanya dipersilahkan selamat menikmati terima kasih baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Rektor Uninos Profesor Dr. Opsatar Sinaga yang terhormat Kapro di ilmu perpustakaan di komunimus Ibu Rosi Ibu Rosi Nurwa Indah yang terhormat teman-teman dari berbagai himpunan mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi yang terhormat seluruh peserta webinar yang terhormat pemateri Verinpo Smart Webinar The Future of Library dengan tema tantangan masyarakat dalam mengolah informasi di era 5-0 yaitu Ibu Dianovita Fitriani dan Bapak Amirul Ulum salam kenal Pak dan Ibu terima kasih sudah bersedia sharing ilmu di forum ini saya tidak akan banyak ngasih sambutan ini juga saya agak ngutip ya makanya bawa contekan karena bagi saya pribadi saya belum terlalu paham apa bagaimana itu era 5.0 atau Society 5.0 nah yang saya tahu dari literat Society 5.0 itu visi masa depan yang digambarkan menitik beratkan pada penerapan teknologi tinggi seperti Internet of Things lalu juga Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan era Society 5.0 ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung konsep bahwa seluruh teknologi yang ada adalah bagian dari manusia itu sendiri artinya kehadiran teknologi Internet di tengah masyarakat tidak hanya berguna untuk berbagi informasi saja atau untuk menganalisis data saja tapi yang terjadi kok konsepnya seperti terbalik ya manusialah yang menjadi bagian dari teknologi itu bukan teknologi bagian dari manusia contoh yang paling sederhana mungkin pekerjaan kita tinggal diserahkan ke aplikasi-aplikasi berbasis artificial intelligence tinggal ketik keyword keyword yang diinginkan lalu klik send jadi naskah misalnya jadi apapun itu bahkan yang sulit editing foto pun bisa jadi banyaklah contoh yang sekarang sudah diserahkan ke alat-alat atau aplikasi-aplikasi artificial intelligence nah tidak terkecuali juga dengan pengolahan informasi tantangan masyarakat dalam mengolah informasi di era 5.0 menjadi menarik dan saya sendiri penasaran bagaimana the future of library bagaimana masa depan perpustakaan nah mungkin ini juga jadi pertanyaan sebelum materi disampaikan oleh Bu Dian dan Bu dan Pak aduh punten saya lupa Pak Amirul ya jadi pertanyaan di awal bagaimana masa depan tinggal serahin aja ke apa ke aplikasi-aplikasi AI atau artificial artificial intelligence semua dijadi jadi nanti kayaknya Bu Rosi lalu Pak Pak Amirul dan Bu Novita juga pekerjaannya makin berkurang itu mungkin entah nyambung entah enggak tapi mudah-mudahan nyambung diawali dengan pertanyaan dari saya padahal ini sambutan tapi yang pasti saya menyambut Pak Amirul dan Bu Dian terima kasih sekali lagi sudah bersedia sharing ilmu di forum ini dan buat teman-teman terima kasih juga sudah bergabung di forum ini mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang saya sampaikan tadi harusnya teknologi itu bagian dari manusia tapi saya berpendapat kok sebaliknya manusialah yang menjadi bagian dari teknologi itu mungkin itu sambutan dari saya terima kasih untuk semua pihak dan khususnya untuk Pak Amirul dan Bu Dian sekali berkali-kali saya ucapkan terima kasih bersedia sharing ilmu di sini dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara atas sambutan yang telah disampaikan berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pembuka acara webinar Primpo Smart webinar dari Rektor Universitas Islam Nusantara Profesor Dr. Randes Haji Opsatar Sinaga SIPMSI kepadanya dipersilahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 juga mari kita bersyukur atas keefektifannya kita di tengah-tengah kesibukan maupun di tengah-tengah waktu luangnya kita di hari weekend ini kita masih bisa diberi kesempatan dan juga kesehatan baik itu rejeki dan lain-lain untuk berkesempatan hadir dalam webinar hari ini yang dimana webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri dan juga keproduktivitasan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Opsatar Sinaga SIP MSI selaku Rektor Universitas Islam Nusantara kemudian yang kami hormati Bapak Undang Sudarsana MMPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara dan yang kami hormati Ibu Rosyana Nurwa Indah S.U.M.A. selaku Kaprodi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Nusantara dan tidak kami ucapkan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dimana acara Perinfo Smart Webinar ini yang sudah disusun oleh Hima Perinfo Universitas Islam Nusantara dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini tentunya sangat luar biasa sekali ya topik pembahasan kita pada hari ini yaitu topiknya adalah tantangan masyarakat dalam mengolah informasi di era society 5.0 Seperti yang kita ketahui seiring dengan perkembangannya zaman berbagai konsep teknologi turut berkembang pesat Salah satunya seperti yang sering kita dengar saat ini adalah konsep era society 5.0 konsep ini tentunya untuk memudahkan kehidupan manusia dimana untuk memenuhi kebutuhan informasinya menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern tetapi memang tidak menutup kemungkinan saat ini masyarakat masih seringkali dibingungkan dalam memilih informasi yang tepat dan juga akurat maka dari itu marilah kita simak bersama-sama pemateri kita pada hari ini yang sudah hadir yaitu Bapak Amirul Ulum Esos MIP beliau lahir di Surabaya 2 November 1972 dengan pendidikan terakhir S2 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Saat ini beliau bekerja di Pustakaan Universitas Surabaya dengan pengalaman bekerja 2009-2018 sebagai manajer sistem teknologi informasi perpustakaan dan layanan sirkulasi pustaka dan sejak 2019 hingga sekarang beliau menjabat sebagai direktur perpustakaan Universitas Surabaya pengalaman berorganisasi beliau menjabat sebagai ketua FPPTI Jawa Timur 2019-2022 lalu beliau juga menjabat sebagai sekretaris jenderal FPPTI Pusat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dan beliau juga menjabat sebagai ketua ISIPI dan anggota ISIPI dan IPI serta beliau juga menjabat sebagai tim pakar Erosorcer Ristek Dikti sejak tahun 2018 dan 2019 beliau juga sering menjuarai di beberapa kejuaraan diantaranya ada juara satu pustakawan berprestasi Dikten Dikti Kopertis 7 Jawa Timur 2016 dan beliau juga menjuarai pustakawan berprestasi Dikten Dikti tingkat nasional tahun 2016 Tentunya pemateri dan narasumber kita yang pertama ini jangan diragukan karena karya tulis serta pengembangan sistem dan juga narasumber di mana-mananya sangat banyak sekali diantaranya beliau sudah mengembangkan sistem otomasi perpustakaan beliau juga melakukan pengembangan sistem repository institusi atau e-prints beliau juga melakukan pengembangan sistem jurnal online atau OJS dan pengembangan website organisasi dan profesi kepustakawanan beliau juga mempublikasi karya tulis yang sangat banyak sekali tentunya diantaranya ada modul literasi informasi untuk menunjang pembelajaran dan penelitian lalu membumikan gerakan literasi di sekolah serta personal branding pustakawan lalu membangun perpustakaan modern seri sejarah perpustakaan Universitas Surabaya dan tantangan dan peluang konsorsium jurnal elektronik studi kasus forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kolaborasi Bapak Amiru Ulum dan lain-lain dan tentunya karya tulis ini masih banyak sekali ya teman-teman kita lanjut Bapak Amiru Ulum juga sering sekali menjadi narasumber-narasumber di webinar-webinar yang sudah sampai nasional diantaranya ada webinar nasional tahun 2020 di Universitas 11 Maret Surakarta lalu di Universitas Negeri Malang Universitas Trunojoyo Madura IPI Jawa Timur dan FPPTI Pusat dan FPPTI Jawa Timur maka dari itu kepada Bapak Amiru Ulum SOS MIP tempat dan waktu kami persilahkan ya terima kasih Kak Moderator suara saya terdengar jelas ya suara saya masuk terdengar terdengar Pak oke ya terdengar Pak ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi salam sejahtera salam sehat bagi kita semuanya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rekol beserta yajaran Bapak Dekan dan juga Ibu Kaprodi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengetahuan pengalaman selama saya menjadi pustakawan dan tentu tidak lupa ini para generasi muda yang nanti menjadi penerus kita-kita ini tentunya ada nuansa baru artinya tadi disempat ditanyakan juga oleh Bapak wabak Dekan ya kira-kira nanti bagaimana ke depannya perpustakaan itu apakah setelah ada teknologi terus pustakawannya tidak ada kerjaan dan dampaknya kemudian prodi ilmu perpustakaan ditutup semua ya kalau secara data ini ada sekitar berapa lebih dari puluhan ini prodi ilmu perpustakaan yang ada di Indonesia nah tentu bukan itu yang dimasukkan dengan adanya perkembangan ini namun yang paling utama adalah ketika sebuah teknologi ketika sebuah apa perkembangan itu mematikan teknologi sebelumnya pasti ada peluang dan tantangan nah saya mohon izin share screen untuk materi yang akan saya sampaikan sudah terlihat ya ya tadi Bapak Wakil Dekan dan juga Bapak Rektor menyampaikan kalau memang perpustakaan itu memang tidak terlepas dari yang namanya informasi karena bagaimanapun juga kita biasa kadang-kadang disebut sebagai orang-orang yang bekerja di bidang informasi kalau dulu mungkin kita hanya berkecimpung di dunia perbukuan mengolah buku menjaga buku melayankan buku kemudian kita juga istilahnya mencari tahu kira-kira kalau bukunya tidak ada di perpustakaan kita kita akan mau mencarinya di kemana nah itu waktu zaman saya pertama kali kuliah di G3 UNER tahun 1991 namun dengan perkembangannya yang begitu pesat tentu ini sebuah keniscayaan bahwa teknologi akan mematikan teknologi sebelumnya kalau kita tahu misalnya zaman saya dulu berkomunikasi jalan jauh yang sekarang mungkin semua peserta di sini pasti punya handphone kalau dulu ada yang namanya pager jadi kita harus menghubungi operator menyampaikan pesan ke operator dan si pembawa pager itu akan menerima pesan nah demikian halnya dengan telepon telepon mulai telepon kabel kemudian ada juga telegram nah itu semuanya juga sama terbasis teknologi namun dengan revolusi teknologi yang sangat kuat dengan datanya internet semua membuyarkan teknologi-teknologi lama itu semua sekarang menjadi museum teknologi informasi nah terkait dengan topik yang sekarang diberikan oleh panitia yaitu bagaimana the future of library khususnya terkait dengan society 5.0 nah di materi ini akan ada tiga poin semoga bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh panitia dan peserta yaitu tentang era society 5.0 kemudian apa itu SDGS karena ini akan sangat berhubungan meskipun kita berbasis teknologi tapi kita tidak bisa meninggalkan sisi humanisme sisi kemanusiaannya kemudian nanti yang kedua kita akan berbicara tentang bagaimana manajemen informasi dan pengetahuan di era-era ini dan di era-era yang akan datang apa yang terjadi ketika semua misalnya di ranah pendidikan akan terjadi terobosan-terobosan yang sangat luar biasa kemudian yang ketiga tentu tantangan dan peluang nah ini yang perlu disiapkan oleh teman-teman sekalian yang hadir di ruang zoom ini kalau saya sekarang ini berada di Semarang kemudian ada salah satu undangan offline yang saya hadiri tapi kebetulan saya juga harus mempersiapkan materi secara online juga nah ini semua bisa terjadi pada saat ini kalau zaman dulu tidak bisa jadi ketika orang berbicara ya hanya berhadapan dengan satu audiens saja kita tidak bisa bercabang-cabang misalnya ada komputer kemudian ada handphone kemudian kita bisa menggunakan apalagi nah itu tidak akan mungkin terjadi nah itu adalah tantangan dan peluangnya nah Bapak Ibu dan tekan-tekan semuanya kita memang tidak bisa terlepas dari perkembangan apa yang disebut dengan society jadi masyarakat dulu kalau kita ketahui pada era 1.0 kita memang masih zaman purba jadi tentutannya hanya berburu kemudian mengambil sesuatu kemudian itu kita konsumsi sendiri kemudian itu berubah menjadi era society 2.0 dimana kita mulai mengembangkan yang namanya teknologi bercocok tanam teknologi sederhana untuk mengembangkan agraria dan sebagainya kemudian revolusi yang sangat besar misalnya terjadi ketika revolusi industri nah pada saat itu semua pekerjaan yang dilakukan manusia mulai sedikit demi sedikit berubah ke mesin semua yang dikerjakan dengan hewan juga sedikit demi sedikit dilakukan oleh mesin nah era selanjutnya adalah ketika mulai orang banyak menciptakan informasi nah kita sekarang berada di era yang sangat banyak informasi yang bertabaran di antara kita saya yakin sekarang ini kalian meskipun sedang berhadapan dengan zoom pasti akan banyak yang multitasking ada yang pakai WA ada yang sambil nonton televisi ada yang mungkin sambil jalan-jalan ataupun kuliner dan sebagainya tapi kalian tetap bisa mengikuti webinar ini mungkin karena kewajiban dan sebagainya nah itu yang terjadi di era 4.0 nah bagaimana dengan era 5.0 di sini memang hampir sama yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan bahwa memang kok dari sisi manusia yang tetap berada di belakang teknologi bukan teknologi yang membantu manusia nah ini memang saling terkait jawabannya adalah jadi kalau kita misalnya tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan ketika kita serahkan aja kepada AI ataupun artificial intelligence nah di sana kita akan mencoba memberikan apa yang namanya kata kunci terus mereka mengeluarkan semua kata kunci nah sebetulnya kita tidak mengetahui siapa yang berada di balik penyiapan kata-kata kunci tadi kalimat-kalimat tadi tentu akan ada yang namanya riset yang ada namanya kajian ada namanya penelitian survei questioner dan sebagainya yang kemudian dijadikan sebuah publikasi nah kalau teman-teman mungkin sekarang mulai belajar tentang JGBT JGBT sama mereka mesin juga tapi mereka tinggal mengambil dari beberapa aplikasi ataupun beberapa website yang bisa dilakukan pengambilan secara gratis ataupun secara berbayar nah itu mereka digunakan memang secara mesin tapi siapa yang mengetik awalnya siapa yang mempersiapkan data itu tetap manusia jadi ini adalah integrasi nah yang dimaksud dengan 5.0 adalah tentang keseimbangan jadi ini memang semua saat ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan aspek ekonomi ataupun aspek yang terkait dengan komersial nah di 5.0 kita kembali lagi kepada humanisasi bukan dehumanisasi jadi menghilangkan peran-peran apa namanya kemanusiaannya memang nanti ketika sekarang kan sudah mulai banyak kalau kalian ketik aja profesi yang akan hilang 10 tahun lagi salah satunya kan mustakawan yang sempat rami beberapa waktu itu nah tentu itu dibalik apa yang bisa kita ciptakan ketika memang secara profesi memang kita tidak melayani buku karena mereka tinggal ambil buku di rak kemudian check out check in sendiri ataupun juga mereka tinggal akses e-booknya nah itu tentu akan menjadi menarik jadi disini adalah masyarakat yang berbasis atau berorientasi kepada manusia nah tentu dua kata kuncinya yaitu adalah keseimbangan dan mengintegrasikan antara cyberspace dan physical space jadi tetap dibutuhkan pustakaan tapi kalau perpustakaannya tidak ada yang berkunjung bagaimana nah itu nanti di slide berikutnya nah secara teknologi bahwa kita memang tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi tersebut namun kita tetap memiliki apa yang dinamakan visi daripada masyarakat 5.0 setiap kegiatan kita kalau dulu mungkin mobil sudah ada yang mengemudikan kita tidak pernah membayangkan ketika suatu saat ada disrupsi tangkalan ojek tukang ojek tukang ojek pakalan ojek biasanya kan berada di dalam satu tempat nah sekarang ternyata ada di genggangan kita kita tinggal memanggil mau kemana mau beli apa semuanya sudah tersedia di aplikasi kita nah itu adalah salah satu terobosan atau integrasi daripada sebuah teknologi demikian halnya di bidang kesehatan pertanian dan hal-hal lain semuanya pasti akan tersentuh oleh yang namanya teknologi namun ke depan adalah yang diinginkan bagaimana ini sustain ada keberlanjutan yang lebih memperhatikan unsur manusianya jadi ketika manusia misalnya pada saat itu ada misalnya apa namanya istilahnya mereka ketakutan bahwa perannya akan tergantikan tidak mereka bisa justru memanfaatkan teknologi itu untuk memperdayakan kalau misalnya di sini gambar yang sebelah kanan atas karena keterbatasan karena usia ternyata sekarang dengan teknologi kita bisa menggunakan drone untuk membeli kalau mungkin belum drone adalah misalnya ada aplikasi-aplikasi untuk membeli makanan dan sebagainya itu adalah salah satu contoh kecil saja kemudian di bidang informasi kalau dulu kita mencari informasi satu, dua, tiga sekarang kita bisa saling berbagi kemudian kita bisa melakukan grabbing untuk mengambil semua data dan kita gunakan dan olah untuk kepentingan berikutnya demikian halnya dengan tenaga semua sekarang sebar robot nanti kita coba lihat apa itu akan mematikan daripada manusia artinya mematikan peran-peran manusia yang selama ini memang menjadi tulang punggung setiap pekerjaan yang ada di dunia ini nah ketika kita berbicara tentang masyarakat 5.0 memang semuanya berbasis kepada artificial intelligence artificial intelligence sendiri kan tetap berasal dari manusia yang melakukan pemegaman tetap itu digunakan untuk kebutuhan manusia lagi untuk mempermudah pekerjaan untuk mengepisiinkan setiap diinggirkan kita kemudian untuk saling lebih memanusiakan lagi jadi peran-peran yang selama ini mungkin tidak dapat dilakukan atau tergantikan dengan tenaga manusia sekarang ada alat bantu yang bisa memudahkan lebih cepat lebih efektif lebih efisien kemudian lebih hemat dari segi apa namanya pembiayaan nah itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk masyarakat 5.0 nah ini salah satu contoh mengapa Jepang sangat antusias sekali untuk segera menciptakan masyarakat 5.0 ini hanya salah satu contoh nanti berikutnya adalah next generation mobility jadi pergerakan manusia itu sudah sangat-sangat luar biasa dan memang sudah sangat didukung oleh teknologi kemudian layanan yang sangat smart mungkin sekarang kita sudah mulai kalau dulu kita kalau mau ke terminal bandara itu harus cetak tiket sekarang sudah bisa pakai aplikasi jadi itu lebih ramah lingkungan karena tidak mengkonsumsi banyak kertas dan seterusnya nah itu salah satu masyarakat yang akan datang nah kemudian infrastruktur nah ini tentu yang menjadi kendala di beberapa negara terkembang karena investasi untuk infrastruktur sangat tinggi sekali kemudian demikian hal dengan financial technology jadi sekarang kalau saya yakin semua teman-teman yang disini pasti ada aplikasi berbasis dompet digital atau e-wallet ya kan jadi semuanya bisa digunakan untuk membayar semuanya bisa dibetakan untuk memberi donasi ya kalau dulu donasi harus menggunakan uang sekarang kalian bisa transfer bisa pakai QR code kemudian bertransaksi juga demikian nah itu akan terus berkembang nanti akan ada penemuan-penemuan lagi terbaru bagaimana tetap adanya financial technology nah yang perlu diperhatikan adalah aspek security nah ya kan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan salah satu perbankan yang memang tidak bisa melakukan layanan sama sekali wah saya harus beli BBM mau transaksi tidak bisa sedangkan kita tidak bawa uang cash gitu loh ngambil di ATM juga tidak bisa nah itu bagaimana solusinya nah jadi sekali lagi aspek teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri tapi awareness kita terhadap teknologi misalnya setiap perbankan pasti menyarankan untuk melakukan pergantian PIN secara regular secara periodik misalnya satu bulan sekali dua bulan sekali tapi coba kita lihat kapan Anda terakhir ganti PIN Anda atau password email Anda atau apapun yang berkaitan dengan security data Anda nah ini yang kadang-kadang awareness ini belum terbangun jadi kita hanya menggunakan saja tapi literasinya belum ada nah ini peluang dari teman-teman di bidang pushdog info untuk membuat semacam entah itu tuntunan manual modul yang bisa mudah dicerna oleh setiap masyarakat jadi masyarakat yang paling bawah pun dengan pendidikan yang rendah tetap aware gitu loh saya harus mengubah password setiap dua bulan sekali PIN setiap satu bulan sekali itu yang perlu kita edukasi di sana peluang kita kemudian demikian juga di bidang kesehatan sekarang kalian pasti beberapa yang disini menggunakan smartwatch ada yang harga murah ada yang harga paling mahal itu untuk berapa langkah saya sehari kalau harusnya 200 ribu langkah ataupun berapa ratus ribu langkah kita dapat poin nah itu adalah masa depan kita jadi nanti semua organ tubuh kita kalau sekarang mungkin hanya apa langkah kaki tapi nanti semuanya akan bisa terpantau dengan mudah jadi kalau misalnya Anda punya dokter pribadi dokter jantung dokter paru dokter ginjal dan sebagainya ketika ada gangguan jadi apa di sistem metabolisme Anda sang dokter sudah langsung menerima notifikasi oke Bapak Ibu silahkan waktunya kontrol jadi semuanya sudah sangat-sangat luar biasa nah mengapa kita berbicara tentang SDGS tadi di awal judul saya bahwa memang ini yang artinya keseimbangan human centered teknologi jadi teknologi apapun tetap ber tetap ber keputusan pada kemanusiaan bagaimana kita kalau ini kan diterbitkan oleh UNESCO dan semua negara di dunia mulai juga memperhatikan ini energi misalnya air bersih sanitasi itu berapa banyak sekarang yang masih belum terjangkau kemiskinan kelaparan dan sebagainya nah itu akan terus berdampak teknologi mungkin ya ketika sekarang satu perusahaan nah kemarin juga kan kalau kalian lihat di mana salah satu toko buku yang sangat luar biasa ternyata harus mempihakkan sekian banyak karyawannya karena buku sekarang tidak banyak diminati secara langsung mereka bisa memberi secara online tapi tidak ada inovasi dari perusahaan tersebut sehingga harus mengurangi karyawan yang secara manual nah ini tentu akan berdampak juga disini adanya kemiskinan mungkin karena biasa mendapatkan gaji bulanan kemudian tentu dia mungkin karena kondisi seperti itu pendidikannya tidak bisa tinggi dan seterusnya nah ini yang harus menjadi atensi daripada negara dan tentu kita semua karena di salah satu apa yang harus disampaikan bahwa kita juga harus membantu tetangga kita ya seperti itu nah society 5.0 itu memang bisa atau akan menjadi sebuah society yang perlu imajinasi ya kan kalau dulu yang namanya drone ya dulu hanya layang-layang yang ada apa talinya ada benangnya dan seperti itu nah sekarang semuanya tanpa ini tanpa benang bisa melayang-layang bisa membawa sesuatu gitu nah itu nah itu adalah teknologi-teknologi yang nanti terus akan berkembang nah tentu disini akan membutuhkan kreativitas jadi orang yang nantinya laku kustakawan misalnya yang laku masa depan adalah mereka yang kreatif kreatif yang berbeda dengan masyarakat lainnya untuk apa untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan silahkan di cek sekeliling Anda kira-kira apa permasalahan yang terjadi kemudian oh ternyata teknologi ini cocok untuk mereka nah tentu ini terus akan berkesinambungan nah ini salah satu contoh yang sudah dilakukan di Indonesia mengapa menggunakan SDGS atau istilahnya tujuan pembangunan berkelanjutan kalau kita lihat pencapaiannya di Indonesia sudah mencapai sekitar berapa itu angka 66 nah tentu ya cukup lah untuk Indonesia kita berada di tengah-tengah di antara negara di Asia Tenggara nah sekarang memasuki topik kedua adalah tentang manajemen informasi dan pengetahuan kira-kira teman-teman sekarang sudah siap tidak terkait dengan perubahan mungkin mahasiswa sekarang yang belajar beda dengan zaman saya dulu saya dulu tahun 98 sampai 2000 menimba ilmu di Universitas Pajajaran mungkin beda dengan yang sekarang generasinya jadi ketika sekarang mereka sudah kalau misalnya yang dicanangkan di Indonesia adalah MDKM nah bagaimana itu MDKM kalau dulu istilahnya pembelajaran berpusat pada siswa bagaimana siswa yang kreatif interaktif dan dinamis itu akan lebih menonjol lebih mudah menerima pelajaran menerima mata kuliah yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gosennya dan seterusnya nah kemudian mereka memang lebih suka berkelompok mungkin kalau dulu kita lebih suka mandiri sekarang kan semua pekerjaan dilakukan berkelompok mereka aktif dalam kelompok-kelompok tertentu nah itu yang memang menjadi kelebihan daripada sistem pendidikan yang akan terus berkembang seperti itu nah kemudian juga akan membuat kompetensi yang sangat kuat sekali ketika mereka memiliki tingkat literasi informasi yang cukup tinggi jadi nanti literasi informasi tetap menjadi landasan atau basic ketika kalian nanti mungkin belajar jadi kalau kalian sekarang ini mendapatkan materi tentang literasi informasi itu harus diperdalam lagi tidak hanya sekedar untuk mencari lewat Google menggunakan advanced search kemudian hasilnya difiliterisasi biar bisa terlalu banyak nah itu hanya sebagian kecil saja daripada literasi informasi literasi informasi ketika kalian bisa mencari sumber informasi kemudian menggunakannya secara etis dan legal kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan entah apapun itu bentuknya jadi itu yang akan terjadi di masa depan kemudian teknologi juga akan berubah jadi ketika dulu ya kita memang tetap berbasis pada buku tapi sekarang bagaimana kenyataannya buku sudah tidak banyak disentuh kalau coba dicek di perpustakaan berapa banyak sekarang yang pinjem buku berapa banyak yang datang ke perpustakaan apakah mereka datang hanya untuk santai rileks untuk ngobrol dan sebagainya nah itu yang perlu diperhatikan dan mereka istilahnya punya keterikatan dalam setiap kegiatannya kemudian mereka sering menggunakan isu-isu di dunia nyata nah itu kan sekarang apa topik yang menjadi perbincangan nah itu akan selalu mereka gunakan dalam model-model pembelajaran mereka menggunakan simulasi model-model untuk memenyakkan sebuah problem problem solving itu kemudian mereka juga berdiskusi berdebat mungkin kalau dulu zaman mahasiswa kita tidak terlalu banyak seperti itu tapi sekarang semuanya kritis mereka berani berdebat karena mereka sudah banyak sumber informasinya mereka tidak perlu datang ke perpustakaan katanya tapi mereka tetap mengakses sumber informasi yang ada di perpustakaan secara online kemudian mereka membentuk grup sama tadi itu kemudian juga melakukan kucing kemudian melakukan assessment bagaimana sebuah sistem tadi itu dapat berjalan dan dapat dikembangkan untuk berlanjutannya nah ini adalah ketika nanti masa depan kita akan sangat kompleks dengan berbagai macam teknologi jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mencari dengan cepat kemudian mengevaluasi sekian banyak jumlah informasi yang menerpa kita setiap hari bangun tidur yang kita buka adalah handphone berapa banyak chatting yang masuk berapa banyak notifikasi di Facebook di Instagram di Twitter dan di media sosial lainnya nah itu yang akan menjadi keseharian kita bagaimana kita bisa oh ini tidak perlu dibaca ini perlu dibaca ini diapkan ini di delete nah itu yang keterampilan-keterampilan itu yang harus kita berikan kepada masyarakat semuanya jadi mungkin sudah tidak ada lagi klasifikasi katalogisasi yang secara detail kita hanya belajar secara basic kemudian mengembangkannya kira-kira perkembangannya bagaimana kemudian kita juga menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai kemudian juga sekarang yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menghubungkan diantara beberapa ide dan pengalaman jadi kalau ide saja mungkin hanya yang kita miliki pengalaman pengalaman daripada orang lain seperti saat ini kalian mungkin bisa menerima pengalaman saya dan mungkin nanti kalau Anda bertanya saya bisa mendapatkan pengalaman dari Anda dan seterusnya seperti itu kemudian bisa mengubah dan mengedit nah ini kan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil bahwa itu semua bisa dilakukan sekarang ngapain kita sulit-sulit belajar seperti itu memang tetap butuh pandangan bahwa kita memiliki proses untuk belajar basicnya tetap ada dengan belajar tidak mungkin melepas nah disana peran perpustakaan untuk membimbing dan menggunakan oke kalian bisa melakukan editing gambar tapi gunakanlah untuk keperluan yang positif meskipun saat ini banyak sekali yang hal-hal yang di luar nalar kita bisa lihat bahwa itu seperti real kemudian kita bisa menciptakan semua dokumen dalam berbagai format ataupun born digital kita mengirimkan gambar video berbasis aplikasi mereka menerima dan menggunakannya dengan cepat kemudian mereka juga bisa membuat untuk dan apa ya memelihara jadi ini yang harus menjadi perhatian juga bisa mulai belajar juga bagaimana kita menciptakan sebuah sosial network kalau sekarang mungkin mahasiswa belum tapi kalau kalian nanti sudah punya tulisan karya ilmiah kalian bisa memiliki akun-akun berjaring media sosial misalnya yang ilmiah tentunya misalnya research kit link in kemudian beberapa aplikasi lainnya nah itu bisa kita gunakan jadi bagaimana ketika nanti justru kalian bisa mendapatkan manfaat ketika melakukan komunikasi mungkin dengan teman-teman yang ada di himpunan mahasiswa dari Asia Tenggara dari Malaysia Singapura kemudian Brunei atau mungkin lebih jauh lagi di tingkat Asia dari Arab Saudi dan sebagainya dari Eropa dan seterusnya itu yang harus bisa dilakukan itu kedepannya seperti itu kemudian juga melakukan eksplorasi dan navigasi ketika memang sudah banyak hubungan dari berbagai macam informasi misalnya ketika kita menyediakan informasi di website kita kemudian kita bisa menambahkan link ke perpustakaan lain atau link ke sumber informasi lain nah itu yang harus kita sampaikan kepada pemustaka kita nah ini juga yang paling penting jangan sampai terjadi salah pemanfaatan atau salah penggunaan daripada personal data seperti yang tadi saya singgung di awal kapan kita terakhir mengubah bin kita jangan-jangan mulai daftar 10 tahun 20 tahun lalu sampai sekarang belum kita ubah sama sekali alasannya biar mudah diapal padahal dari pihak perbankan dari pihak security setiap sistem teknologi informasi yang menggunakan akun disarankan kita secara reguler untuk mengubah karena apa seperti yang kemarin terjadi di beberapa kasus diperbankan di asuransi di datanya apa itu marketplace atau data kalian juga apa terkena tidak kita bisa bisa ngecek di sana di website apakah akun kita aman atau tidak jadi nanti peluangnya adalah adanya pengetahuan baru apa itu pengetahuan baru yang kita dapatkan dari berbagai macam media entah cetak entah elektronik entah digital forum-forum semacam ini itu akan menciptakan pengetahuan baru kemudian adanya skill skill itu adalah keterampilan jadi tadi yang sempat saya sampaikan sedikit saja misalnya literasi informasi apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang bebas hoax yang digunakan secara legal mana ini yang kalau kita ngutip harus ditulis dan seterusnya nah itu semuanya ada dan itu bisa dilakukan dengan teknologi lagi misalnya menggunakan reference manager tools misalnya medley dan seterusnya nah itu sama kan artinya kita memberikan pengajaran kepada mereka memberitahukan ini hoax ini bukan carinya di mana di website nah itu sama itu yang kita terus berikan kepada mereka experience experience ya kalian mungkin punya pengalaman yang lebih daripada saya mungkin saya ya hanya sebatas ini tapi ketika anda melakukan yang namanya apa perjalanan dan kalian mendapatkan sesuatu tentu akan bisa dilakukan dengan experience mungkin experience dari saya bisa kalian gunakan dan yang berikutnya adalah networking jadi disini mungkin tadi disampaikan oleh pembawa acara pemodulator dari berbagai macam impunan mahasiswa nah tidak berhenti dalam membuat organisasinya tapi kegiatannya sejaringnya apa event-event yang disampaikan apa kemudian dan kita tidak menutup diri pada informasi yang ada di Indonesia saja coba cek website-nya IFLA coba cek website-nya Library Association Library of Congress ataupun perpustakaan-perpustakaan lain di luar negeri kalau dulu ya kita harus keluar sekarang kita bisa mendapatkan semuanya di internet ambil salah satu topik kita bahas kira-kira ini yang bermanfaat untuk masyarakat di DNA mana Jawa Barat di Jawa Tengah mungkin karena perbedaan-perbedaan karakteristik itu yang bisa kita gunakan networking tetap diperlukan kira-kira gaps-nya ada di mana nah ini kan kalau kita melihat bahwa memang ada gaps dalam bidang ekonomi pendapatan yang tidak rata kemudian apa seperti tadi tiba-tiba ada PHK ini pasti akan sangat terpengaruh sekali kemudian perlu prioritas prioritas ini ya memang saat ini kita masih apa kalau di Indonesia infrastruktur ya tapi kalau di luar negeri sudah beda lagi yang namanya kesejahteraan mungkin beda dengan yang ada di Indonesia mana yang menjadi prioritas nah implementasinya apa ketika kita tahu ada prioritas ini bahwa nanti kalian bisa memilih dan memilah mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu di organisasi yang kalian ini di impunan mahasiswa kira-kira apa yang menjadi prioritas pekerjaan ataupun program kerja apakah hanya webinar ini selesai sudah tidak ada hasil lagi atau mungkin ini kalian bisa ambil materinya kalian jelaskan kepada teman-teman lain ataupun ke masyarakat mana satu topik yang cukup bagus untuk di explore lebih lanjut kemudian limited access nah itu karena memang masih ada informasi yang gratis yang berbayar ini pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan di bidang ekonomi infrastruktur hampir jelas karena memang itu semua membutuhkan pendanaan kemudian overload traffic nah seperti saat ini ada 117 peserta pasti terjadi banyak persimpangan pesan yang dilakukan oleh para peserta ini dan itu saya yakin terjadi pada satu detik ini jadi semuanya akan melakukan pengetikan-pengetikan yang entah itu kemana dan seterusnya kemudian kesempatan dan partisipasi kalian juga harus bisa menentukan kira-kira ini adalah sebuah kesempatan oh ini adalah tantangan oh ini memang kendala yang tidak bisa kita selesaikan secara cepat kita butuh memang berpartisipasi bersama-sama ketika memang ada sebuah problem yang harus diselesaikan dan yang terakhir adalah bagaimana human resources skills ini kurang E itu tetap menjadi yang utama nah yang poin ketiga sekarang jadi tantangan yang akan terjadi di masa depan adalah tingginya biaya jadi kalau kita memang implementasi sebuah teknologi tidak bisa dibungkiri mulai dari hardware software kemudian jaringan itu sudah sangat luar biasa sekali kalian tidak bisa berkutik gitu istilahnya sekarang handphone saya yakin dalam satu atau dua bulan terakhir ini pasti ada yang berganti handphone dari 113 sekarang 113 peserta ini jadi itu suatu kepastian bisa jadi karena mungkin tipenya sudah lama bisa jadi karena mungkin memorinya tidak cukup bisa jadi memang karena kebutuhan saya sekarang sudah bekerja di bidang entertainment saya bidang di bidang organizer atau kita bisa ber apa namanya bekerja di bidang fotografi itu kan butuh sesuatu nah ini adalah tantangan kita kemudian dari lingkungan teknologi tradisional nah apakah kita tetap akan berusaha mempertahankan cara-cara tradisional dimana teknologi ini akan lebih efisien dimana teknologi ini akan lebih menghemat biaya waktu gitu kan sekarang kalau kalian misalnya beli barang di marketplace ada yang satu hari ada yang dua hari ada yang bisa langsung datang sekarang nah itu kan one day service itu ini akan terus berubah gitu loh bisa jadi nanti ya kita tidak tahu ya bisa jadi nanti ketika kalian tiba-tiba teknologi di depan layar kalian tiba-tiba akan muncul sesuatu yang bisa keluar dari layar seperti iklan-iklan film-film yang future gitu ya seperti itu nah itu itu pasti nanti akan terus berkempel kemudian sulitnya menempatkan informasi karena informasinya sangat luas sekali coba kalian cek sekarang di laptop kalian atau di perangkat kalian apakah kalian hanya menyimpan saja semua file-file itu tanpa identifikasi file-file atau gambar-gambar hanya beridentifikasikan whatsapp tanggal bulan tahun nomor gitu kan tidak ada itu gambarnya apa isinya siapa nah itu kita ada kelemahan di sana nah peluangnya adalah kalian bisa mengajarkan itu gitu coba cek di laptop kalian kalau kalian sedang membuat paper tulisan karya pasti banyak file itu harus disiapkan bandwidthnya tidak akan pernah cukup kemudian akses speednya nah sekarang berapa cepat ya kan akses yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita nah ke depan ini sudah akan ada di depan mata kita jadi untuk bidang pendidikan untuk bidang ekonomi marketing dan sebagainya itu sudah real di depan kita apa itu yang namanya augmented reality virtual reality bahkan metaverse itu menjadi sebuah barang baru bukan barang baru lagi ya kan kalian sudah bisa bermain avatar yang bisa menghasilkan uang dan sebagainya demikian juga dengan games kalian bisa menghasilkan uang dari sana nah itu di bidang pendidikan pun juga sekarang banyak informasi yang bebas yang gratis yang legal yang bisa kita gunakan dan ini terus akan berkembang perkembangan ini tentu tidak akan berhenti di beberapa poin ini nah ini yang perlu kalian antisipasi kalian harus bisa mempelajari bagaimana itu game kalau kalian nanti akan menyediakan bagaimana itu augmented reality virtual reality dan seterusnya ini yang perlu kalian setiapkan nah bagaimana dengan layanan informasi dan juga preservasi yang sering kita lewatkan adalah preservasi layanan informasi tentu sekarang akan lebih cepat dan mudah kalau dulu saya harus buka kartu katalog cari ketemu tidak ketemu tanya petugasnya itu lebih enak tanya kan kalau dulu kalau sekarang tinggal ambil gawaynya kalau yang online tinggal kita baca sekarang pun juga tidak perlu baca karena di setiap aplikasi pdf sekarang ada yang namanya fitur untuk membacakan nah itu adalah sebuah perkembangan lebih lanjut kemudian mencari informasi akan lebih mudah kemudian menawarkan beberapa pilihan jadi kalau kita misalnya mencari informasi di websitenya Uninus pasti akan ada link di perpustakaan lain di perpusnas di dikti dan lain sebagainya itu adalah menawarkan banyak pilihan cuman yang perlu kita perhatikan adalah bahwa semuanya ini perlu preservasi kalau kalian punya koleksi banyak bagaimana itu mempreservasinya jadi istilahnya untuk jangka panjang nah tentu ini butuh sebuah keterampilan digital literasi jadi literasi digital dimana kreativitas itu dipentingkan karena nanti tidak hanya bagaimana mengakses buku mengakses website tapi lebih dari itu menggunakan sumber informasi koleksi untuk hal-hal yang lebih luas lagi kemudian kita bisa berpikir kritis melakukan kolaborasi nah ini juga penting bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi kemudian bagaimana skill dan juga bagaimana itu effective communication ini semua menjadi dasar nanti dalam digital literasi kita ini yang poin-poin ini bisa kalian cari detailnya kemudian kalian ajarkan per poin ini tentang e-safety tadi kan saya contohkan coba Bapak Ibu dicek kapan terakhir ganti pin nah itu yang paling sederhana ya pasti mereka tidak pernah itu rata-rata nah ini ini yang perlu disampaikan dengan baik kemudian semuanya itu memang pasti ada tantangannya jadi tantangannya adalah kadang-kadang dari kebijakan negara dari pemerintahan itu kan beberapa kebijakan-kebijakan kalau dulu lulus S1 itu tidak perlu ada karya ilmiah sekarang kalian wajib ya kan tapi dampaknya apa gitu loh hati-hati di legal sistemnya sekarang karena mudah akhirnya comot sana comot sini ketika dicek di aplikasi kemiripan muncul nama Anda bahwa Anda plagiat sekian persen atau sama mirip sekian persen akhirnya diduga plagiat itu juga akan terus berkembang jadi sistem yang mudah pasti akan ada beberapa dampak teknologi teknologi tentu demikian kemudian social acceptance jadi ketika memang masyarakat ini lebih memilih untuk bertahan mungkin di beberapa wilayah itu masih terjadi di Indonesia juga banyak meskipun itu nanti akan menjadi warisan budaya jagar budaya dan sebagainya tapi ini akan menjadikan kendala juga bagi pengembangan masyarakat 5.0 intinya adalah perpustakaan bisa menjadi sebagai agen daripada perubahan yaitu terkait dengan inklusi kemudian transformasi inovasi dan konvergensi apa itu di sisi inklusi bahwa kita memang banyak kebutuhan terhadap masyarakat kita yang memiliki disabilitas ataupun tidak memiliki akses secara penuh ya kan kemarin ketika saya di Malaysia mereka menyediakan waktu khusus meskipun perpustakaan berkuruan tinggi mereka memberikan waktu khusus untuk masyarakat sekitar bahkan mereka bilang ini loh mereka menyediakan mesin jahit kenapa mesin jahit karena ada misalnya mohon maaf misalnya pengemis pemulung yang mereka bajunya sopet tapi tidak bisa menjahit mereka bisa menjahitnya di perpustakaan nah ini adalah salah satu contoh-contoh social inclusion yang sangat sederhana tentu akan banyak lagi yang lebih lebih luas lebih apa baik lagi gitu nanti kalian bisa ekspor disana nah kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan semacam kelas-kelas forum-forum diskusi kemudian membuka sistem-sistem pembelajaran yang non-formal dan informal tentunya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita kemudian transformasi tentu sekarang semuanya sudah banyak berubah mulai gedung perpustakaan kemudian bagaimana kita menetapkan ruangan layanan kemudian bagaimana kita bisa menyediakan perangkat-perangkat yang tentunya mahal dan tentu itu akan berpengaruh pada anggaran nah ini akan terus berkembang kalau kita lihat sekarang semua perpustakaan rata-rata tidak hanya tempat buku tapi sudah ada tempat lesean ruang diskusi ruang private dan sebagainya nah salah satu tentang inovasi ini tentu akan banyak berkait dengan budaya jadi kalau kita sudah merasa enak di tempat yang nyaman kemudian tidak mau berkembang ya itu juga harus hati-hati kemudian dari sisi staff staff harus ditingkatkan terus bagaimana mereka mengetahui hal-hal baru ini artinya kita juga merangkul masyarakat yang membutuhkan teknologi membutuhkan ruang membutuhkan program program itu artinya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama antara perpustakaan dan masyarakat nah ini salah satu contohnya ketika kita melakukan inovasi bahwa kreativitas imajinasi dan inovasi itu dapat dikemukan di permainan nah contoh terbaru ketika kemarin dua hari yang lalu saya bersama teman-teman di FBTI Jawa Timur itu mengunjungi Petronas Petronas Resources Center yang ada di apa kalau kalian melihat foto-fotonya itu di dalamnya ada seperti ini gitu loh nah ini tentu akan kalau menurut mereka karena stressfulnya jadi stress pekerjaan di Petronas sangat tinggi mereka butuh tempat untuk bermain gitu tempat santai dan seterusnya nah ini mencinsiakan tempat untuk game sama juga mereka bisa bermain game di sana nah ini saya juga mencoba Playstation nah itu hal-hal seperti itu harus mulai dimunculkan tidak ada buku tidak ada yang berkunjung karena mereka punya aktivitas di luar mereka punya gawai tapi mereka bisa menggunakan ini teknologi nah itu kan jadi kalau dulu ya orang datang baca koran sekarang koran suat kabarnya sudah dibonifikasi gitu nah kita bisa kayak foto box ya kalau kalian kan kalau di mal kan ada itu nah ini dimanfaatkan juga di perpustakaan jadi seolah-olah kita bisa menggunakannya secara real time nah ini tentu menarik untuk dikembangkan yang berikutnya adalah konfergensi bagaimana kita bisa menyatukan semuanya itu tentu meskipun kita di terpah disrupsi yang katanya perpustakaan itu sudah tidak ini tidak itu tapi kita dengan pengalaman dari orang lain kita bisa menggunakannya untuk mengembangkan perpustakaan jadi mulai dari pengaruh ekonomi gitu ya kemudian disruptive teknologi ya kan meskipun kita terus berupaya untuk masuk ke dalamnya kemudian juga bagaimana proses kerja kita bagaimana struktur itu kan berubah-ubah nah ini tentu butuh bagaimana media sosial mempengaruhi kita kalau dulu promosi hanya dalam bentuk kertas ya kan spanduk tapi sekarang dengan media sosial bisa lebih luas kita bisa interaktif gitu ya ada komen ada apa mungkin kritikan ada masukan itu akan lebih mudah untuk meningkatkan partisipasi daripada publik nah tentu pustakawan juga dituntut ada knowledge-nya pengetahuannya skill-nya keterampilannya tapi jangan lupa harus ada attitude dan habits-nya kalau sudah itu terpenuhi kalian tinggal memahami bagaimana secara etik ya legal nah hati-hati karena pustakawan juga tidak bisa copy-paste karena kita tahu tapi ternyata kita malah yang melakukan nah ini contoh beberapa poin berkait dengan apa pekerjaan pengetahuan skill attitude habit open ethic silahkan nanti kalian bisa pelajari sendiri mungkin waktunya sangat terbatas nah ini salah satu contoh terakhir yang kemarin saya juga di Malaysia di UITM mereka menggunakan ruang diskusi ini yang sudah tidak dihuni artinya mereka jadi tempat untuk diskusi saja tapi dengan kita berkolaborasi ini salah satu dosen di sana dosennya di bidang farmasi malahan mereka bisa menciptakan yang namanya makerspace sekarang makerspace jadi idola juga jadi di sana kita bisa menciptakan barang-barang dengan printer 3 dimensi apa itu printer 3 dimensi kita harus belajar juga karena teknologinya sudah bukan barang baru kita beli mesin yang merah itu di marketplace juga ada ini adalah yang namanya community engagement dan juga kolaborasi nah mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di waktu yang sangat singkat ini tentu masih banyak mungkin yang perlu didiskusikan silahkan nomor saya email saya mungkin bisa dicari atau ditanya di panitia kita bisa berdiskusi mungkin di luar forum ini sekali lagi mohon maaf karena ada keterbatasan waktu saya mungkin kalau ada pertanyaan akan saya jawab dulu dan saya nanti langsung izin untuk terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak kepada Bapak Amirul Ulum SOS MIP atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan mudah dipahami langsung saja Pak kita buka sesi tanya jawab kita memilih tiga pertanyaan dimana salah satunya sudah ada yang bertanya ini Pak melalui kolom chat itu pertanyaan dari Bu Rodatun apakah ada Bu Rodatunnya mungkin langsung saya bacakan saja ya Pak ya pertanyaannya bagaimana caranya agar perpustakaan sekolah atau madrasah agar tetap bisa eksis di era 5.0 ini mengingat siswa sudah mulai nyaris enggan berkunjung ke perpustakaan bahkan juga sudah mengadakan berbagai inovasi tetap tidak ada yang mungkin kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya mohon maaf Pak izin belum suaranya belum masuk oh ya ya sorry sorry oke oke sudah ya terima kasih untuk Ibu atau Mbak Rodatun atau kakak dan Muhammad Andika Syahputra ini juga sudah tanya juga memang ini adalah fenomena ya artinya fenomena yang berada di hadapan kita sekarang ini jadi bahkan mungkin saya yakin hampir 70 atau 80 persen yang ada di zoom ini juga tidak melihat ataupun mendengarkan saya mungkin dia beraktivitas lain gitu loh nah itu bagaimana sekarang perpustakaan itu juga bisa akan menarik kegiatan aktivitasnya apa misalnya yang diinginkan gitu loh jadi orientasinya kepada pemustaka bukan orientasinya kepada pustakawan yang salah adalah selama ini menurut saya ini adalah aktivitas yang bagus saya mencontoh dari tempat lain itu ada lomba nulis buku lomba nulis karya gitu lomba ini lomba itu tapi mereka tidak tertarik itu karena apa karena kita mencontoh tempat lain dan tidak menyesuaikan dengan tempat kita yang diperlukan adalah apa yang diinginkan oleh siswa di sekolah kita gali gitu istilahnya apa sih yang kamu butuhkan gitu loh lomba perpustakaannya pas waktu istirahat butuh atau koleksinya lama nah itu coba apa yang digali gitu loh kalau misalnya mereka butuh nah memang sekali lagi ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ini tidak terlepas dari yang namanya budget anggaran ataupun pembiayaan nah yang sering terjadi kendala adalah bahwa ini siswanya ingin tempat leselnya bagus pakai karpet ruangannya ber AC kemudian ada TV besar seperti saya tadi ada bisa main game itu gimana caranya gitu loh ya kan kemarin waktu saya ke nasional sorry bukan ke perpustakaan umumnya Kuala Lumpur jadi itu perpustakaan kotanya Kuala Lumpur itu memang ruangan tidak digunakan tadi yang ruang untuk game gitu loh terus pengunjungnya sangat sedikit akhirnya ada salah satu yang ide dari ini cobalah buat ini ada tempat untuk game gitu kemudian mereka siapkan disiapkan aja tidak ada yang gunakan gitu loh akhirnya mereka coba ditarik lagi dengan lomba misalnya kompetisi gitu ya nah kompetisi itu kan lebih menarik gitu ya karena kalau mereka main game sendiri di rumah bisa di warnet bisa mereka harus bawa tapi kalau di dalam situ kita minta misalnya kolaborasi ya sekali lagi ya networking kita butuh misalnya dari sana ada pretronas nyumbang hadiah gitu itu akan menarik gitu ya jadi yang perlu kita lakukan adalah menggali dulu apa kebutuhan daripada pemustaka kita siswa siswa dosen guru itu apa kebutuhannya tentu sekali lagi kita kebalikan kepada pengambil kebijakan kalau itu memang bisa dipenuhi dengan anggaran yang ada ya berarti silahkan nanti kita bisa penuhi kalau tidak ya berarti kita bisa alihkan ke kegiatan lain nah ini yang memang masih jadi kendala di ruang kita tempat bekerja itu ya semoga bisa menjawab baik terima kasih banyak Pak atas penjelasannya bagaimana dari Bu Rodatun apakah sudah cukup baik kita langsung saja Pak lanjut ke pertanyaan yang kedua ini ada dari Kesya apakah Kesya ada ada Kak silahkan Kesya jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Amir Ullum ini sudah ditulis di chat juga ya guys ya diwakili kalau mungkin agak sulit dalam jaringan untuk komunikasi perpustakaan digital berkembang pesat bukan yang akan datang sekarang sudah terjadi itu jadi sekarang perpustakaan digital sudah ada di mana-mana bahkan beberapa perpustakaan sudah membuat trademark bahwa ini adalah bookless library jadi bookless library sudah tidak ada bukunya hanya ada perangkat ada gaway saja ini di depan kemudian di atas meja mereka bisa mengatasi semuanya kemarin di Singapura saya juga pernah lihat mereka juga ada yang buku ada yang bookless juga jadi itu sudah bukan di angan-angan tapi sudah nyata ada sekarang kalau kalian ada kesempatan silahkan di perpustakaan visipol UGM mungkin disini ada teman-teman UGM ya disana juga sudah ada yang bookless library perpustakaan akan sepi iya pasti karena kalau misalnya mereka sudah bisa akses dari rumah ngapain datang ke perpus nah inovasinya apa ya tadi itu kira-kira di perpustakaan butuhnya apa dari pengustaka kafe kah untuk tempat nongkrong sambil akses sambil webinar dan sebagainya atau mungkin hanya sekedar ya ruang-ruang kosong karena mereka mungkin karena terbaik di tempat kosnya tidak nyaman akhirnya mereka datang ke perpustakaan nah tentu sekali lagi kan ini butuh misalnya waktunya dia harus diperpanjang tidaknya jam kerja tapi di luar jam kerja mereka bisa datang otomatis kan akan berkoordinasi dengan bagian keamanan dan segalanya dan segalanya memasang CCTV untuk aman seterusnya nah itu memang akan ada bukan akan ya sudah terjadi semuanya itu nah kemudian dari segi bahan pustakanya bahan pustaka sekarang sudah berubah semua ya meskipun ada ada buku cetak tetap ada versi online-nya bisa diakses secara perpetual secara subscribe ataupun secara individu ataupun secara apa berkelompok di institusi tapi itu memang sudah real sudah ada dan ini memang tidak bisa kita pungkiri dan kita memang sekarang harus bisa mengolahnya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang sekarang terjadi adalah kita sudah melanggan kita sudah membeli tapi kita tidak mempromosikannya mereka tidak tahu bahwa kita punya nah ini yang salah mengapa perusahaan-perusahaan besar itu sekarang masih tetap mengiklankan ya iklannya kalian lihat di televisi di akses website ya coba kalau kalian akses salah satu web itu kan pasti sekarang pop up-nya wah banyak sekali itu biaya iklannya mahal sekali nah ini yang kurang diperhatikan oleh perpustakaan jika mereka punya konten punya kekuatan punya karya dosen karya guru itu tidak digali dan diseberluaskan yang di TBM pun juga sama mungkin di sini ada yang TBM juga apa yang ada di TBM itu yang bisa digunakan oleh masyarakat jadi kekhawatirannya sebetulnya bisa saling kita minimalisir gitu loh meskipun secara perkembangan nanti akan banyak perubahan-perubahan jadi itu ya jadi jangan khawatir tapi ini forum ini mungkin bisa jadi kolaborasi gitu nantinya mungkin dari mahasiswa tadi ini dari UIN mana ini UIN UIN R.I.L nah itu ya atau UIN R.I.L. ini mana ini itu kemudian di tempat lain gitu nah itu bisa saling kolaborasi gitu ya ada lagi baik terima kasih banyak Pak atas penjelasannya kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Pak ini ada pertanyaan dari Muhammad Andika Sahputra pertanyaannya bagaimana pemanfaatan perpustakaan di era Metaverse seperti itu pertanyaannya ya mungkin saya juga pernah presentasi di tempat lain mungkin barangkali ada dari salah satu kalian yang mengikuti bahwa memang kemarin sudah banyak investasi perusahaan-perusahaan besar itu di Metaverse ya jadi mereka bisa menjual konten-kontennya itu secara berbayar ketika kita sudah masuk ke dalam dunia dalam tanda petik dunia Metaverse gitu nah tentu ini apa ini kan mereka butuh berbayar gitu kan di dalamnya juga ada game ada kehidupan kita misalnya mau beli minum ada semuanya ada itu dilakukan nah tentu ini sangat menarik ketika perpustakaan juga bisa menyediakan hal semacam itu namun sekali lagi namanya teknologi ada yang bertahan agak lama ada yang bertahan cepat gitu ya tergantikan sekarang mungkin teknologi apa Metaverse mulai sedikit ya mulai sedikit dengan adanya perubahan AI gitu ya AI dalam bentuk lain misalnya kalau dulu webinar seminar tentang Metaverse banyak sekali setelah big data Metaverse kemudian internet of things sekarang sudah mulai berubah ke chat GPT gitu kan ya karena semuanya sudah bisa diambil dari kita ngetikan apapun chat GPT sudah muncul kita tidak perlu masuk ke Metaverse gitu loh untuk mengambil data kita tetap menggunakan yang gratis-gratis aja nah ini akan terus saling bertabrakan untuk menghancurkan teknologi sebelumnya nah itu yang harus hati-hati salah satu poin dalam penerapan teknologi adalah bagaimana keperlanjutannya kita tidak bisa bilang bahwa handphone saya ini tipe yang terbaru karena besok ataupun sekarang ini sudah terjadi riset dan development dari masing-masing penyedia handphone untuk menerbitkan versi terbaru makanya kan tidak terlalu tinggi gitu misalnya brandnya paling dia menambah memori nambah kapasitas kualitas kamera dan seterusnya tapi itu akan terus berlanjut jadi kalau mau dikembangkan di perpustakaan juga harus hati-hati karena untuk implementasi metaverse di perpustakaan juga cukup tinggi nah yang perlu dipertimbangkan adalah apakah nanti ini akan bertahan lama atau tidak nah ketika ternyata berubah lagi ya kan dulu teknologi pengaman apa bahan bahan pustakaan di perpustakaan cukup dengan tech dan filmstrip sekarang sudah ada RFID nah berikutnya RFID juga akan dilindas lagi entah teknologi apalagi ketika semuanya sudah digital tidak perlu ada fisik RFID kan otomatis sudah bubar kan karena semuanya sudah online ya kan RFID-nya kita tidak perlu penjaga yang bunyi kalau keluar itu nah sudah tidak perlu karena semuanya sudah online yang perlu nanti misalnya ada yang akses ilegal mungkin kalau sekarang kan pakai email pakai username kalau email dan password Anda dicuri ya sudah kita bisa mengakses perpustakaan Anda tapi mungkin nanti ada teknologi baru akses email kemudian passwordnya kemudian masih verifikasi angka kemudian verifikasi wajah nah itu kan kalau wajah sudah tidak bisa di di ini ya retina nah sekarang kan kemarin di mana stasiun beberapa stasiun sudah menggunakan retina untuk identifikasi kita masuk ke boarding pass itu terus teknologi akan menghancurkan teknologi yang sebelumnya demikian Mas Andika baik terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya mudah sangat sekali mudah dimengerti Pak mungkin selanjutnya pertanyaannya cukup saja tiga selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis ya ya terima kasih nanti mungkin teman-teman disini silahkan nanti bisa minta kepanitian nomor saya atau saya send di chat nanti untuk komunikasi lebih lanjut siap Pak terima kasih banyak Pak berikut kami lampirkan sertifikat kepada Bapak Amir Ulum SOS MIP baik baik terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya izin untuk mendokumentasikan kegiatan kita bersama Bapak sebelum Bapak lift dari Zoom ya Pak ya mungkin yang pertama kita gayanya formal dulu mungkin ya Pak kedua nanti kita gaya literasi izin memandu dokumentasi satu dua tiga untuk foto yang kedua dokumentasi yang kedua seperti biasa kita gaya literasi ya satu dua tiga sudah sudah terima kasih banyak Bapak Amir Ulum SOS MIP telah meluangkan waktunya mungkin selain ada acara yang lain juga Bapak tetap meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini terima kasih banyak Bapak ya terima kasih itu saya sudah nomor handphone saya silahkan jika ada diskusi lebih lanjut dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian terima kasih mohon izin leave dulu Bapak Ibu dan tekan-tekan mahasiswa semua salam sukses salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh bisa teman-teman kita berikan uplos dulu untuk Bapak Amir Ulum baik langsung saja kita lanjutkan ke pemateri kedua pemateri Ibu Dian Novita Fitriani izin untuk membacakan CV pemateri kita yang kedua Ibu Dian Novita Fitriani M. HUM pendidikan beliau sejak 2010 hingga 2016 beliau menempuh kuliah di Universitas Air Langga S1 dan perpustakaan lalu sejak 2016 hingga 2018 beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia S2 ilmu perpustakaan dan saat ini sejak 2002 hingga saat ini beliau sedang menempuh S3 ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman pekerjaannya saat ini beliau sedang bekerja sebagai Widya Iswara ahli pertama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan pengalaman organisasi beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Karya Studi Kedokumentasian Indonesia dari 2019 hingga sekarang beliau juga banyak sekali mempublikasikan berbagai berbagai dokumen diantaranya ada Dokumen Akademi Meeting 2022 tahun 2022 tahun 2022 di from the 2002 Annual Meeting of Dokumen Akademi Isu 2 Volumes yang berjudul Arsip Kacau How Messy Records Perceived by Indonesian in the context of Dokumen Disease Lalu Lalu juga ada Dokumen Akademi Meeting 2021 2020 diantaranya di 2021 itu ada Sweden melalui Zoom Meeting 17-18 Agustus 2022 Proceeding from the 2002 Annual Meeting of Dokumen Akademi Isu 2 Vol. 8 Lalu juga ada Dokumen Akademi Meeting 2020 Kanada Zoom Meeting 6 Agustus 2022 Proceeding from the 2020 Annual Meeting of Dokumen Akademi Isu 1 Vol. 7 dengan judul Seeing Indonesian Ghost Film Stroke Dokumen Theory Dan sangat luar biasa sekali Pemateri kita yang kedua ini memang publikasinya luar biasa sangat banyak sekali dan salah satunya diantaranya itu ada Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia Vol. 4 nomor 2 2019 dengan judul Optimalisasi Perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial untuk masyarakat Kepulauan Seribu yang mengalami eksklusi sosial dan juga ada Media Pustakawan Vol. 26 nomor 4 tahun 2019 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berjudul Hubungan Open Access Institutional Repository dengan produktivitas ilmiah pada dosen di perguruan tinggi Beliau juga membuat judul Literasi Informasi untuk mencapai kesetakatan perempuan studi dengan pendekatan feminis pada program Ibu Meli atau Ibu Melek Informasi lalu ada Acarya Pustaka Jurnal Imiah Perpustakaan dan Informasi Vol. 3 nomor 2 tahun 2017 di mana berjudul Studi Kasus Peran Pustakawan dalam penerapan Perpustakaan UIN Malam beliau juga membuat modul diantaranya ada Kemas Ulang Informasi tahun 2020 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan yang terakhir ada Pengembangan Koleksi Perpustakaan tahun 2022 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman Ibu Dian Novita ini urusan publikasinya itu sangat luar biasa sangat produktivitas sekali kepada Ibu Dian Novita Fitriani waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih teh moderator ini saya memanggilnya teteh kalau di Bandung terima kasih teh moderator yang sudah memberikan saya kesempatan pada kesempatan saat ini sebelumnya suara saya jelas terdengar jelas Ibu jelas terdengar sebelumnya mohon maaf jika agak berisik karena ada tukang di rumah jadi semoga tidak terlalu mengganggu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Bapak Rektor Bapak Wakil Dekan Ibu Kaprodi Ibu Rosyana dan teman-teman semua di Hima Perinfo Uninus dan teman-teman mahasiswa lainnya dari Hima dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ya sebelumnya saya Pak Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya tadi sudah banyak diperkenalkan terlalu panjang saya Diano Fitra Fitriani teman-teman bisa dipanggil dengan Dian silahkan jika mau panggil Ibu atau Mbak atau Teteh tidak terlalu jauh juga tentang usianya mungkin agak jauh juga masis saya hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sharing pengetahuan tentang Society 5.0 yang sebenarnya tadi sudah banyak sekali juga dibahas oleh Pak Amirul sebenarnya Pak Amirul masih ada di sini juga salam kenal Pak Amirul sebenarnya kita belum pernah ketemu meskipun saat lama mater di UNER belum pernah ketemu juga saya biasanya ke Surabaya juga belum pernah ketemu semoga suatu saat nanti bisa bertemu dan silaturahmi sebelumnya saya izin share screen saya panggilnya izin teman-teman saja karena masih pada muda-muda ini belum Bapak Ibu juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya saya di sini diberikan amanah oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan tentang mengolah informasi dalam ranah kepustakawanan di era 5.0 sebenarnya ini nanti kita akan banyak diskusi saja karena saya juga di sini masih banyak belajar juga sama-sama mahasiswa ini ceritanya jadi sama-sama belajar kita jadi nanti silahkan sangat terbuka jika ada teman-teman yang mau sharing pengalaman saya yakin banyak teman-teman juga yang punya pengalaman atau dari materi yang sudah diberikan di bangku kuliah mau di sharingkan saya akan sangat senang sekali outline yang akan saya sampaikan ada tiga hal yang pertama adalah apa itu society 5.0 atau masyarakat 5.0 nah lalu karena tadi saya diberikan ini kan ada kata kunci dari topik yang diberikan oleh manitia yang kedua itu adalah bagaimana masyarakat 5.0 ini dan informasi karena kita pasti sangat dekat dengan informasi jurusan ini pustakaan lalu bagaimana kita sebagai pustakawan menanggapi hal tersebut selesai nah sebelumnya karena biasanya saya itu widiai suara kalau ngajar itu pasti banyak interaksi dengan peserta saya juga berharap disini saya juga bisa interaksi juga dengan para peserta webinar saya ingin saya mohon partisipasinya dari para peserta untuk mengisi menti ini dengan pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang society 5.0 nah ini sebenarnya tadi awalnya itu menjadi free test bukan free test bisa dibilang free test tapi karena tadi sudah di spill ya sama Pak Amirul pasti teman-teman disini sudah banyak tahu apa sih masyarakat 5.0 itu nah coba silahkan diisi melalui menti dengan kodenya yang ada di layar sudah sudah teman-teman saya sambil ngecek ya ya sudah ada tiga yang berpartisipasi masyarakat 5.0 itu ngomong tentang humanities manusia teknologi ada lagi tadi kayaknya tadi sudah banyak clue yang diberikan oleh Pak Amirul jadi saya rasa akan sangat banyak kata kunci-kata kunci yang teman-teman dapatkan dari materi di awal saya rasa untuk membuka menti.com tidak terlalu susah untuk anak-anak muda beda biasanya saya mengajar para pustakawan itu biasanya bingung bu ini dimana nyarinya ibu ini masukin apa tapi kalau saya rasa ini generasi milenial semuanya saya rasa untuk mengisi menti ini tidak ada kesulitan sudah bertambah gabungan manusia dan teknologi AI atau artificial intelligence ada lagi inovasi ya ada tambah lagi silahkan digital society printer 3D SDG ini sih baru dengar nih ada istilah printer 3D inklusi sosial oke ruang maya integrasi maya fisik big data ya ada lagi cukup ya terima kasih para peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengisi menti oh masih ada ternyata human dan teknologi society human manusia teknologi masyarakat masyarakat yang di dalamnya itu integrasi antara human sama teknologi mungkin ya human human society ini sudah ya cukup terima kasih atas part leksipasinya dari para peserta yang sudah mengisi menti ada 21 jawaban saya rasa ini tadi sudah banyak juga ambil dari beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amirul tentang apa sih masyarakat 5.0 itu memang yang menjadi satu kata kunci adalah human atau humanity nah disini sebenarnya konsep masyarakat 5.0 itu sudah diterapkan di perpustakaan dari mulai awal gitu tentang humanity jadi human center kan yang menjadi fokus dari masyarakat 5.0 adalah human center semuanya dikembalikan pada yang membuat yang menjadi kebutuhan manusia kalau teman-teman sendiri disini pasti kalau di kampus di kelas semua kegiatan perpustakaan itu harus berdasarkan atau berlandaskan apa sih mungkin ada yang tahu boleh ketik di kolom chat kegiatan perpustakaan mulai dari pengembangan koleksi sampai layanan itu harus berorientasi pada apa kira-kira boleh ketik di chat ini kayak sambil itu ya wah ini webinar ngasih tes ini kalian biar ada interaksi oleh standar nasional penyelenggaraan perpustakaan seluruh kegiatan perpustakaan dari mulai pengembangan koleksi hingga pada layanan kita harus berorientasi pada apa pada pelayanan pada pemustaka pada informasi ada lagi yang mau jawab silahkan karena ada jawaban yang benar jadi semua kegiatan perpustakaan dari mulai ya ini Iraufa user oriented jadi semua kegiatan perpustakaan dari mulai pengembangan koleksi sampai pada layanan preservasi pengolahan itu semuanya harus berorientasi pada user atau user oriented atau kepada pengustaka karena kita pakai istilahnya kalau di Indonesia pengustaka nah ini jalanlah dengan yang namanya masyarakat 5.0 karena masyarakat 5.0 titik poinnya itu ada pada human jadi human oriented gitu ya sama seperti perpustakaan makanya ketika kita ngomong society 4.0 kita itu sebenarnya bukan hal baru banget gitu buat perpustakaan karena kita sudah dari awal di perpustakaan itu sudah diajari bahwa seluruh kegiatan perpustakaan itu harus mengacu pada user atau pemustaka tinggal nah ini tinggal kita menyelesaikan dengan perkembangan zaman karena society 5.0 ini memang menggambungkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi nah tinggal kita menyesuaikan perkembangan teknologinya saja untuk kegiatan di perpustakaan karena kalau kita kalau kita tahu sendiri kalau Pak Plastis itu punya pengurusan S,Y,Z atau T T itu adalah waktu karena beliau memang fisikawan ya jadi memang kehidupan kita itu akan selalu berubah seiring dengan berubahnya waktu dan itu akan selalu berkembang T-nya itu T-nya itu tidak statis tapi dia akan fleksibel akan berkembang terus nah ini sebenarnya yang menjadi landasan kita bahwa perpustakaan itu sebenarnya dari dulu sudah punya sudah menerapkan konsep society 5.0 hanya tinggal menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada seperti itu saya sebentar saya izin buka slide-nya lagi mungkin itu awal untuk mengantarkan bahwa sebenarnya konsep dasar masyarakat 5.0 itu sederhana gitu konsep dasarnya sederhana itu sebenarnya human oriented itu dan itu sudah diterapkan di perpustakaan nah untuk melihat perbedaannya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Amirul jadi memang perkembangan masyarakat 5.0 itu berawal dari pasti ada masyarakat 1.0 2.0 3.0 dan 4.0 nah kalau kita kemarin masih dihebohkan dengan literasi informasi masa ketika kita masih membahas dengan overload information yang overload informasi yang overload dan banyak yang hoax dan lain sebagainya itu kan salah satu kompetensi yang harus kita miliki adalah literasi informasi nah sebenarnya kemampuan literasi informasi sendiri ini kemampuan yang harus dimiliki ketika masuk pada society 4.0 nah disinilah yang disebut masyarakat informasi nah kalau di society 5.0 kemampuan apalagi dong gitu ya nah harusnya sudah sudah punya literasi informasi itu sudah harus sudah wajib kita tidak lagi membahas tentang literasi informasi karena semua orang harus sudah menguasai seperti itu tapi sebelum kita membahas itu kita akan coba lihat perkembangan masyarakat dari masyarakat 1.0 hingga masyarakat 5.0 apa sih yang berkembang gitu ya jadi masyarakat 1.0 itu masih memang masih berburu masih berpindah-pindah tempat makanya disini kita bisa lihat ini nomaden orangnya masih tidak tinggal menetap transportasinya menggunakan kaki materialnya stone soil batu tanah dan lain sebagainya nah kemudian berkembang nah inilah kita mungkin ada di pelajaran apa ya dulu IPS apa ya sejarah manusia perkembangan manusia kalau teman-teman ingat ya nah ini sebenarnya digambarkan seperti ini dan kalau kita sadari sebenarnya manusia itu seiring berkembangnya waktu juga berkembang juga menjadi lebih baik dan lebih baik gitu ya nah di masyarakat 2.0 kita masuk pada masyarakat pertanian gitu kan mereka yang awalnya dulu masih nomaden mereka membuat mulai membentuk kelompok-kelompok dan mereka sudah menyadari bahwa keamanan kelompok itu penting seperti itu nah masuk pada era industri yang ini menjadi sudah menjadi perubahan yang cukup besar bagi masyarakat karena mereka sudah mengenal mesin dan lain sebagainya gitu ya sudah menjadi masyarakat industri nah masuklah ke masyarakat 4.0 ini yang sebenarnya ini menjadi bahasan saya ketika saya S1 waktu itu ya dengan masyarakat informasi kalau teman-teman pendapat mata kuliahnya tentang masyarakat informasi pasti tidak asing dengan namanya Daniel Bell Manual Castle nah dengan masyarakat jaringan nah ini karena karena disini titik tekan dari masyarakat 4.0 adalah bagaimana masyarakat itu maju kalau di 3.0 itu ketika mereka menguasai alat-alat industri tapi kalau di society 4.0 itu titik tekan sudah pada informasi jadi orang yang memiliki informasi itu orang yang lebih berkuasa gitu bukan lagi dia yang menguasai alat-alat tapi orang yang menguasai informasi itu yang lebih berkuasa makanya dikenal juga di masyarakat informasi itu konsep namanya kapitalisme informasi jadi informasi itu dikapitalisasi karena sudah jadi ekonomi itu digerakkan oleh informasi nah disinilah masyarakat itu dituntut untuk bisa mencari informasi gitu kan karena itu tadi informasi itu seperti kekayaan gitu kalau di masyarakat informasi gitu kan nah berkembanglah yang namanya masyarakat jaring itu di perkenalkan oleh Manuel Kestel dengan 3 bukunya saya gak saya gak hafal 3 judul bukunya itu tapi teman-teman bisa cari Manuel Kestel nah itu bagaimana masyarakat karena adanya informasi itu mereka memudahkan mereka untuk berjaring satu sama lain seperti itu nah kalau di Manuel Kestel di masyarakat informasi itu sebenarnya konsep masyarakat 1.0 2.0 itu disebutnya masyarakat masyarakat 1.0 itu pra-industri masyarakat 2.0 itu pra-industri masyarakat 3.0 itu masyarakat industri dan masyarakat informasi itu post-industri jadi kalau teman-teman ketika baca kok bahasanya ini bukan masyarakat informasi ya gitu kan itu istilah lainnya saja karena disebut juga sebagai masyarakat post-industrial karena setelah dari masyarakat industri nah itu disebut juga sebagai masyarakat informasi seperti itu nah itu itu di masyarakat 4.0 aja kita bisa lihat bahwa perubahannya cukup besar dimana informasi yang kita kita sendiri informasi itu kan abstrak ya bentuknya jadi kalau industri kan alat-alat itu kita bisa melihat bisa memegang gitu kan sedangkan informasi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung tidak bisa kita pegang gitu tapi itu bisa menjadi kekuatan masyarakat untuk menjadi berkuasa gitu kan nah itu di masyarakat 4.0 lalu seperti apa lagi sih masyarakat 5.0 kayaknya masyarakat 4.0 aja udah super power gitu ya lalu bagaimana dengan society point makanya disini disebutnya super smart kalau masyarakat 4.0 itu mungkin kita bisa sebutnya smart gitu ya kalau masyarakat 5.0 disebutnya super smart mungkin nanti kalau ada masyarakat 6.0 kita bisa sebut lagi entah yang super duper smart apa gitu ya yang lebih lagi dari masyarakat 5.0 ini nah pendekatannya apa sih pendekatannya adalah disini menggabungkan antara cyberspace dan physical space jadi menggabungkan keduanya physical space itu kan secara material bisa kita pegang ya dengan kehidupan nyata kita sedangkan cyberspace cyberspace itu adalah ruang maya ruang maya yang disini sebenarnya dia berfungsi untuk dia itu sebenarnya mengambil data kita dia memproses dan hasil dari proses datanya itu sebenarnya diberikan lagi ke ruang nyata kita untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu sederhananya seperti itu jadi memang dua hal ini saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk tadi menyelesaikan permasalahan manusia makanya disini manusianya jadi super smart ini kita bisa lihat bentuknya kalau tadi network kalau ini ini autonomous decentralized jadi ini yang di tengah adalah human jadi yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat 5.0 ini titik fokusnya pada manusia itu jadi ini kita bisa lihat kalau ada tanda panah yang ke human sama keluar ini menunjukkan bahwa antara fisik dan cyberspace itu dia berinteraksi jadi datanya dari dunia nyata diolahnya di dunia maya terus dikembalikan lagi ke dunia nyata jadi interaksinya seperti itu kalau bahasa sosiologinya dulu sebenarnya dialektika dialektika antara cyberspace dan physical space nah teman-teman sebenarnya dari mana konsep masyarakat 5.0 ini kalau teman-teman lihat pasti akan banyak menemukan bahasan-bahasan tentang masyarakat 5.0 ini di negara Jepang karena memang ini awalnya ide dari pemerintahan Jepang pada tahun 2016 The Government of Japan released Five Science and Technology Basic Plan jadi mereka membuat sebuah ide bagaimana membuat masyarakat kedepannya itu dipandu atau landasannya itu inovasi dari ilmu ketahuan dan teknologi jadi benar-benar kehidupannya itu berlandasan kemajuan ilmu ketahuan dan teknologi nah disini ada saya highlight beberapa yang menjadi kata kunci yang ini tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang centernya adalah manusia jadi yang menjadi kayak yang tadi pusakaan itu user oriented centernya pengustaka pengustaka juga manusia nah yang menjadi centernya adalah manusia melalui merging menggabungkan antara cyberspace dan physical space nah ada hal lagi yang perlu kita garisbawahi disini bahwa tujuannya apa sih nah tujuannya adalah high quality life full of comfort and vitality jadi emang untuk kenyamanan dan kualitas hidup yang tinggi untuk manusia itu jadi sebenarnya berbagai aplikasi artificial intelligence big data dan lain sebagainya itu untuk membantu kita gitu tujuannya untuk kesejahteraan kita gitu ya nah kalau kita kita kembalikan ke perpustakaan apakah sebenarnya kita bisa melihatnya sebagai tantangan atau malah itu menjadi peluang ya kan tinggal kita memposisikan diri saja karena sebenarnya yang menjadi fokusnya adalah mereka itu membantu kita loh membuat hidup kita lebih sejahtera bukannya itu juga bisa berlaku juga untuk perpustakaan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya bukan ya seperti itu yang penting kita paham sebenarnya konsep dari perkembangan teknologi apa lalu kita cari peluangnya untuk perpustakaan seperti apa nah itu tergantung dari mindset dari pustakawannya kalau menurut saya seperti itu sih ini tujuan dari masyarakat 5.0 adalah ini super smart society jadi memang tadi managing the physical space real world dunia nyata dengan cyberspace dengan menggunakan perkembangan teknologi yang itu untuk menciptakan manusia masyarakat yang super smart ya super smart yang itu berlandaskannya dari ilmu pengetahuan dari inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nah itu kan akhirnya berkembang ya yang ini tadi mulai berburu mulai pertanian dan sampai sekarang menjadi super smart teman-teman bisa akses bukunya tentang society 5.0 di Deguchi 2018 ya nanti akan ada referensinya di belakang itu lebih lengkap lagi kira-kira untuk gambaran sebenarnya masyarakat 5.0 itu seperti apa keskipun mungkin banyak sekali topik-topik yang membahas itu gitu ya tapi semoga tidak hanya menjadi jargon-jargon belaka tapi benar-benar kita pahami konsep dasarnya dan kita kembangkan untuk pengembangan perpustakaan kita gitu kalau teman-teman masih jelas ini mungkin untuk belajar bagaimana sih kedepannya kalau menjadi pustakawan bagaimana sih memanfaatkan perkembangan zaman itu untuk menjadi sebuah peluang bagi pustakawan gitu ya untuk memanfaatkan pustakaan di bukunya Deguchi itu juga sebenarnya ini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sih interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya gitu ya yang itu memberikan itu tadi memberikan kenyamanan bagi manusia gitu kan ini contohnya adalah AC jadi AC ini AC ini kita anggap sebagai cyberspace Bapak Ibu eh mahasiswa teman-teman mahasiswa ya maaf kewiasaan Bapak Ibu jadi AC ini kita anggap sebagai cyberspace dan ini ada orang disini lagi nonton Devi menggunakan AC di sebuah ruangan nah ini kita anggap ya ini ini adalah dunia nyatanya nah interaksinya seperti apa gitu ya teman-teman kita lihat disini ada suhu ruangan itu menunjukkan dunia nyatanya pasti ada suhu ruangan ya suhu ruangan itu misal ini ada suhu ruangan nah suhu ruangan inilah yang menjadi data untuk si cyberspace jadi oh si cyberspacenya AC-nya itu mendeteksi oh suhu ruangannya sekian gitu ya lalu ada berapa orang sih di dalam ruangan itu oh satu berarti untuk mencapai suhu yang suhu yang nyaman untuk manusia itu dia harus menggunakan berapa suhu yang akan disetel oleh si AC-nya itu gitu nah itu akan otomatis dilakukan oleh si AC-nya itu untuk memberikan tadi kenyamanan jadi data itu nanti diproses oleh si AC ini yang kemudian nanti setelah memutuskan oh berarti suhu yang nyaman untuk manusia itu sekian untuk si bapak ini di satu ruangan itu sekian gitu nah itu diberikan lagi ke real world lagi nah ini gambaran sederhananya bagaimana sih interaksi antara dunia nyata dan cyberspace itu yang itu nanti untuk kenyamanan manusia gitu nah ini contohnya adalah AC nah ini menunjukkan bahwa ini data itu sebenarnya didapatkan dari dunia nyata yang kemudian diolah oleh cyberspace dan dikembalikan lagi ke dunia nyata seperti itu semoga teman-teman ada gambaran ya bagaimana sih gambaran masyarakat 5.0 dari ini ilustrasi AC ini nah itu nanti akan berkembang dengan berbagai perkembangan teknologi lainnya yang dimana intinya itu tadi interaksi antara dunia nyata dan cyberspace lalu teman-teman bagaimana sih konsep masyarakat 5.0 ini diterapkan di perpustakaan gitu ya belum banyak sepertinya ya tulisan tentang perpustakaan dan masyarakat 5.0 nah ini ada salah satu artikel dari NUH tahun 2002 dia melakukan studi literatur dari dengan melihat kata kunci-kata kunci dari literatur yang dikumpulkan tentang perkembangan dari library 1.0 sampai library 5.0 gitu ya library 5.0 kalau kita bisa lihat disini ada beberapa keyword gitu ya nah ini yang menjadi keyword kita untuk membedakan antara perkembangan perpustakaan di masyarakat 1.0 sampai 5.0 lalu kita bisa lihat disini coba ketika di 5.0 sebenarnya keywordnya apa aja sih yang menjadi fokus studi artikel ilmiah itu membahas tentang library konsep library 5.0 gitu yang pertama adalah social safety net civic teknologi share space artificial intelligence augmented reality autonomous thing energy efficiency blockchain 5G dan lain sebagainya nah inilah kira-kira memberikan gambaran kepada kita pengelola perpustakaan atau perpustakawan kalau memang karena library 5 apa ya masyarakat 5.0 itu kan belum saat ini juga yang kita terapkan maksudnya itu juga termasuk masa depan kita masa depan kita ke depannya yang perlu kita antisipasi juga dan kita perlu sesuaikan juga gitu ya nah kira-kira apa yang harus diubah sih untuk menjadi konsep library 5.0 nah ini bisa belajar dari keyword-keyword ini nah keyword-keyword inilah yang mungkin bisa menjadi kunci-kata kunci yang menjadi yang menjadi guidance kita atau pedoman kita untuk ke depannya mau mengembangkan perpustakaannya itu seperti apa untuk memenuhi kriteria di masyarakat 5.0 gitu nah kayaknya apa itu ya istilahnya asing-asing gitu ya nah apakah pustakawan memang harus semuanya menguasai itu gitu ya apakah jurusan perpustakaan itu harus mengajarkan itu semua gitu nah inilah sebenarnya yang diputuhkan oleh pustakawan kompetensi untuk kolaborasi dengan stakeholder lain atau ahli-ahli lain yang untuk menciptakan ini gak harus semuanya pustakawan tapi pustakawan yang punya konsepnya pustakawan yang mendesain konsepnya mau seperti apa yang dibutuhkan itu ahli apa nah itulah yang nanti harusnya berkolaborasi untuk menciptakan konsep perpustakaan 5.0 seperti itu nah kita masuk ke bahasan yang kedua kita membahas tentang apa sih hubungannya antara masyarakat 5.0 dengan informasi teman-teman disini pasti sering mendengar kata informasi dan sangat dekat dengan kita ya karena jurusan mislakaan kalau teman-teman ingat kita ada yang namanya DIKW paramit kalau mungkin juga kalau kuliah itu diajarinya tentang spektrum pengetahuan ini ya ada Syariski itu juga sahabat bersama kalau kita melihat DIKW itu bagian dari spektrum ilmu pengetahuan itu sendiri dimulai dari disini dimulai dari data 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 itu apa sih ini data itu masih ini murni dan ini simple facts no particular organization jadi dia itu masih belum memberikan makna gitu ya data itu masih kayak misal habis kita mencari menyebar kusyona terus kita coding gitu satu dua tiga ya tidak itu kan belum memberikan informasi apa-apa ke kita karena dia masih hanya ngambil aja dari meng-capture fenomena nah tapi belum memberikan informasi ketika sudah kita olah data itu akan menjadi informasi structure data additional meaning data in context and significance jadi data-data yang tadi masih berserakan masih belum ada artinya ketika kita nanti olah itu akan menjadi informasi dan informasi ini akan menjadi pengetahuan ketika dari informasi itu kita analisis lagi dan itu menjadi setambahan pengetahuan untuk kita secara objektif gitu ya lalu yang paling tinggi adalah wisdom ketika pengetahuan itu sudah menjadi sebuah keyakinan apalagi menjadi sebuah keyakinan yang dalam suatu komunitas tertentu itu akan menjadi sebuah kebijaksanaan atau wisdom gitu ya tentu untuk menjadi dari pengetahuan menjadi wisdom itu bukan dengan mudah karena namanya kebijaksanaan itu harus benar-benar punya nilai yang memang itu diyakini mungkin dari pengetahuan itu diuji beberapa kali sehingga benar-benar objektifitas dari pengetahuan itu benar-benar diakui oleh suatu masyarakat tentu atau oleh orang tertentu sehingga dia benar-benar menjadi oh keyakinan bahwa oh ini memang benar dikw ini erat hubungannya dengan masyarakat 5.0 kalau kita di masyarakat 4.0 kita itu bagaimana informasi itu menjadi sumber daya resources yang membuat orang menjadi berkuasa kalau di masyarakat 5.0 kita berinteraksinya dengan data informasi dan pengetahuan seperti apa interaksinya kita bisa lihat disini teman-teman ini ada dua perbandingan yang kiri itu dia masih konvensional yang kanan itu sudah pada produksi pengetahuan proses produksi pengetahuan pada masyarakat 5.0 kalau yang konvensional teman-teman lihat disini fenomena ya ini kalau tadi ada juga yang menjelaskan bahwa sebelum data itu harus ada event ada peristiwa baru akan ada data tapi ada juga yang menambahkan seperti itu jadi ada versi lain hanya ditambahin peristiwa aja di sebelum data tapi sebenarnya data itu adalah hasil dari fenomena secara tidak langsung bahwa data itu diproduksi dari mana pasti ada fenomenanya karena pasti ada fenomenanya ada pihak juga yang menambahkan bahwa sebelum data itu ada event atau ada peristiwanya karena kalau tidak ada peristiwa tidak ada data itu tergantung saja pada intinya adalah data itu berasal dari fenomena atau peristiwa nah itu kita bisa lihat disini teman-teman fenomena jadi ada fenomena fenomena ini kalau kita kembali ke society 5.0 itu ada physical space ada cyber space fenomena itu terjadi di dunia nyata kita ini misal ada fenomena di orang interaksi sosial kayak ini ada transportasi dan lain sebagainya itu pasti ada datanya nah ini yang kadang mungkin kita tidak pernah sadari ya belum kita sadari bahwa kita setiap gerak-gerik kita itu sebenarnya menghasilkan data kayak tadi aja orang duduk di ruangan satu ruangan ada AC kita sadar gak sebenarnya kita itu ketika duduk di ruangan kita itu sedang menghasilkan data gitu nah itu kan kadang kita tidak sadari nah data-data seperti itulah yang ditangkap oleh cyberspace ditangkap oleh cyberspace kalau intensional semuanya itu diolah oleh human atau orang itu dari data ke informasi itu diolah oleh orang ini kita bisa lihat render meaningful dari data diolah oleh orang kemudian menjadi informasi informasi diolah lagi oleh orang kemudian menjadi pengetahuan pengetahuan ini yang nanti berguna untuk manusia itu sebagai pengambilan keputusan dia ya dari pengetahuan itu yang sudah diolah sendiri oleh dia gitu tapi perbedaannya disini nah ini tambahan di bawah pengetahuan itu juga digunakan untuk pengembangan masyarakat gitu ya tapi disini yang menjadi titiknya adalah titik fokusnya adalah yang mengelola ini adalah manusia gitu yang mengelola adalah manusia sedangkan perbedaannya di masyarakat 5.0 sama ini ada fenomena yang menghasilkan data data ini kemudian automated sensing of big data jadi diolah secara otomatis olah sebagai big data sebagai kalau datanya besar kena kriteria big data ada sendiri ya jumlah ukuran volume dan lain sebagainya tapi juga gak harus ngomong big data data aja analisis data juga bisa jadi intinya adalah disini data mentah itu secara otomatis diolah oleh mesin gitu oleh teknologi gitu nah diakumulasi menjadi informasi oleh artificial intelligence di analisis dipelajari mesin learning menjadi informasi kemudian dianalisis menjadi pengetahuan pengetahuan ini sama yang nantinya akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh manusia dan ini outputnya akan menjadi new value instruct system jadi menjadi sama seperti dia akan menjadi untuk dasar pengembangan masyarakat gitu nah inilah tadi teman-teman bahwa masyarakat 5.0 itu sangat dekat dengan bidang kita karena kita juga berputiknya di data informasi dan pengetahuan teman-teman mengelola apa teman-teman mengelola informasi gitu ya nah oleh karena itu sudah menjadi tuntutan teman-teman untuk bagaimana mempelajari masyarakat 5.0 ini dan menerapkannya menangkapnya sebagai peluang untuk pengembangan perpustakaan udah dari tadi yang pertama bahwa perpustakaan sendiri itu sudah sebenarnya sudah menerapkan masyarakat 5.0 karena human center tadi atau kalau di perpustakaan user oriented tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan teknologinya dan ini data informasi pengetahuan itu juga yang kita pelajari ya karena kita mengelola informasi gitu kan nah ternyata itu juga menjadi bahan bakarinya di masyarakat 5.0 nah mungkin ini ada istilah yang mungkin agak asing untuk teman-teman mahasiswa mungkin belum pernah belum banyak diajari tentang konsep dokumen nah karena saya juga dari karya studi kedokumentasian Indonesia yang sebenarnya kami juga belajar tentang dokumen dan kebetulan ada yang pas konsep masyarakat 5.0 ini dengan apa yang kami pelajari dengan dokumen nah kalau di studi dokumen itu ada istilahnya hyperdocumentation ini kebetulan ada satu bukunya dari Reduf yang kita bahas tahun kemarin di KSKI itu adalah kelompok studi untuk belajar ya nah itu salah satunya yang buku kami bahas di KSKI itu adalah hyperdocumentation sebenarnya apa sih hyperdocumentation hyperdocumentation ini teman-teman adalah sebenarnya konsepnya sudah lama ini pertama kali dikenalkan oleh Paul Otle teman-teman pernah dengar gak namanya Paul Otle Paul Otle pernah disinggung gak di kelas Paul Otle ini kan ada berbagai pergeruan tinggi kira-kira pernah disinggung gak tentang Paul Otle karena sebenarnya Paul Otle ini luar biasa boleh di chat pernah disinggung atau tidak Paul Otle di kelas tidak tidak belum atau ada yang sudah nah nanti kalau yang belum tanya ya sama dosenya di kelas karena Paul Otle ini ada dari jawaban ini belum oh belum pernah ya nanti PR-nya buat teman-teman mahasiswa nanti kalau di kelas boleh tanya ke dosenya Paul Otle itu siapa masih bu saya kemarin dapet PN dari pembicara webinar gitu ya Paul Otle itu siapa gitu ya atau nanti boleh searching Paul Otle itu siapa kalau teman-teman kalau Jue kenal ya Melville Jue kenal gak Melville Jue kenal juga eh gak harus kena sih tau gak Melville Jue yang buat Jue Desimal Classification yang menciptakan oh buku klasifikas iya pedoman klasifikasi yang dia oh pedomannya aja yang tebal-tebal empat buku itu ya nah ya tau ya nah kalau Melville Jue itu tuh yang membuat sistem klasifikasi persepuluhan Jue Paul Otle ini juga membuat sebenarnya dia mengadopsi dari dari Jue untuk sistem klasifikasi juga namanya Universal Desimal Classification UDC nah dia juga membuat nah ini UDC ini memang gak banyak dijelas gak banyak diajarkan di Indonesia mungkin ya atau mungkin ada juga yang mengenalkan tapi memang tidak banyak yang menerapkan biasanya UDC ini digunakan untuk perpustakaan khusus karena dengan UDC itu kita bisa membuat klasifikasinya sangat spesifik kalau di UDC itu kan terbatas sesuai yang ada di panduan aja tapi kalau di UDC itu kita bisa menambahkan sehingga klasifikasinya lebih spesifik ini jadi agak kurias klasifikasi nah itu sekedar perkenalan aja tentang Paul Otle Paul Otle pun saya tidak tahu apakah memang dikenalnya sebagai bapak internet tapi waktu itu Google pernah ketika hari internet itu Paul Otle yang di itu tapi intinya gini bukan intinya tapi yang pasti konsep internet konsepnya ya bukan internetnya tapi konsep internet konsep internet yang sekarang teman-teman gunakan itu awalnya idenya dari Paul Otle jadi dengan idenya jadi Paul Otle itu ingin mengumpulkan semua pengetahuan di dunia ini itu jadi satu dan itu bisa diakses oleh semua orang idenya seperti itu itu kan yang terjadi di internet kan ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa masukkan keyword apa saja yang itu nanti akan menghasilkan informasi yang teman-teman cari nah itu ide awalnya adalah dari Paul Otle dengan yang namanya mundanium jadi dia itu cita-citanya dia adalah membuat mundanium itu semua pengetahuan jadiin satu dan bisa diakses oleh siapapun salah satu salah satu ide beliau juga adalah hyperdocumentation ini karena jadi beliau itu ingin mengindeks menurut Paul Otle itu semua hal human bank semua hal yang berhubungan dengan manusia entah itu bahkan hal yang goib pun itu bisa diindeks jadi sebenarnya kan teman-teman kalau pencarian itu kan metadata ya kita kan memasukkan metadata ketika pencarian itu kan nge-grabnya dari metadata-nya itu Paul Otle itu punya cita-citanya jadi dia punya punya keyakinan bahwa semua hal itu bisa diindeks sehingga ketika itu bisa diindeks bisa ditemukan oleh siapapun nah ini konsep dasarnya hyperdocumentation nah ada dua hyperdocumentation itu bisa menjadi jadi manusia tadi kan kita ngomongnya tentang manusia ya manusia itu dapat diindeks nah manusia sendiri sebenarnya bisa mengolah data tapi secara tidak langsung sebenarnya manusia itu juga terdokumentasi maksudnya seperti apa kayak misal tadi yang contoh AC tadi ada orang di dalam sebuah ruangan dia gak ngapa-ngapain kan dia tidak melakukan dokumentasi apapun dia hanya duduk tapi dari cyberspace itu mendokumentasikan dia mendokumentasikan mengambil data dia yang itu digunakan oleh cyberspace untuk diolah yang kemudian dikembalikan lagi ke dia jadi manusia itu bisa bertindak secara aktif maupun pasif aktifnya dia sendiri bisa mengolah data tapi secara tidak langsung dia juga sebenarnya menghasilkan data nah manusia itu terdokumentasi secara pasif gitu teman-teman nah inilah saya rasa konsep hyperdocumentation ini sangat dekat dengan tadi masyarakat 5.0 jadi manusia karena kita ngomongnya tentang manusia kayak 5.0 jadi manusia itu bisa bertindak aktif juga bisa bertindak pasif nah dimana ini dokumen dan data menjadi esensi dari interaksi manusia dan organisasi dari pengetahuan itu sendiri jadi berangkatnya dari dokumen dan data itu makanya Paul Otrek itu pengen beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan oleh manusia baik yang terlihat maupun tidak terlihat itu sebenarnya bisa diindeks sehingga bisa ditemukan nah itu sama terat tadi bahwa data itu bisa diperoleh dari manusia atau fenomena di dunia nyata gitu ini sekedar agak intermezzo tambahan pengetahuan buat teman-teman tentang konsep baru di dokumentasi gitu ya mungkin tidak banyak belum banyak diadarkan di jurusan-jurusan nah lalu pertanyaannya kalau tadi disampaikan oleh Bapak Rektor gitu ya informasi overroot banjir informasi dan lain sebagainya nah itu sebenarnya di masyarakat 4.0 dan apalagi untuk mahasiswa perpustakaan gitu kan itu sudah bukan menjadi harusnya sudah bukan menjadi momo ya harusnya teman-teman sendiri yang malah memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang skill atau kompetensi literasi informasi untuk menghalau misinformasi hoax informasi palsu dan lain sebagainya itu harusnya sudah clear di teman-teman mahasiswa kalau karena itu sebenarnya di kemampuan yang paling dibutuhkan di masyarakat 4.0 kalau masuk ke masyarakat 5.0 kita sudah sudah wajib sudah tidak lagi ngomong tentang literasi informasi karena itu sudah harus sudah punya nah lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai pustakawan untuk memanfaatkan untuk tetap eksis di masyarakat 5.0 yang pertama adalah pekat terhadap data yang dimiliki dan potensinya nah itu seringnya yang tadi orang duduk gak ngapa-ngapain aja itu menjadi data gitu kan nah ini teman-teman mungkin suatu saat nanti ketika sudah bekerja di sebuah lembaga di perstakaan misal data itu akan sangat melimpah teman-teman tapi tergantung kita itu peka apa tidak gitu nah diharapkan dari data itu yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan jadi teman-teman ke depannya kalau kerja jangan sampai bukan jangan sampai saya harapan ketika pengambilan keputusan itu jangan berdasarkan asumsi tapi kalau ada data itu akan lebih akan lebih menyelesaikan masalah gitu ya nanti akan ada contohnya nah yang kedua adalah menguasai kemampuan teknologi literasi data literasi digital literasi informasi kemampuan itu harus kalau memang tidak memiliki harus mencari ahli untuk kolaborasi tapi karena tuntutan memang di masyarakat 5.0 itu yang menjadi landasan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi jadi teknologi ya wajib gak bisa kita tinggalkan gitu karena itu salah satu bahan bakarnya untuk kita tetap eksis di masyarakat 5.0 tinggal caranya aja apakah kita sendiri yang menguasai atau kita kolaborasi dengan ahli IT yang nantinya akan mewujudkan konsep yang kita inginkan konsepnya tetap harus jadi perpustakaan lalu mengoptimalkan fungsi data untuk pengembangan perpustakaan nah itu lalu nah ini mengoptimalkan fungsi artificial intelligence untuk pengembangan layan perpustakaan mungkin teman-teman sudah banyak bahasan-bahasan tentang chat GPT ternitin nah itu salah satu artificial intelligence teman-teman dan ini bukan sesuatu yang harus teman-teman hindari sebagai seorang perpustakaan nantinya tapi bagaimana memanfaatkannya dan mengembangkannya untuk pengembangan layanan perpustakaan jadi jangan skeptis ah itu kan ancaman buat perpustakaan saya tidak akan menggunakannya jangan tapi itu menjadi peluang teman-teman mau tidak mau kita harus menggunakannya tapi kita harus tahu bagaimana menggunakannya nah ini kemampuan berpikir kritis juga penting kayak misal chat GPT chat GPT kan bisa membuat surat proposal karena memang dia ngambil data ya ngambil data di internet gitu kan nah tapi kan belum tentu hasilnya itu benar 100% nah yang itu itu tugas saya apa tugas pustakawan gitu kan katanya Raik kalau pas loganya itu kalau Google itu bisa memberikan seribu jawaban tapi kalau pustakawan memberikan satu jawaban benar nah itu juga harus benar-benar dipegang juga untuk saat ini teman-teman itu yang memiliki kemampuan literasi sehingga bisa membedakan informasi yang benar dan yang salah gitu nah itu juga harus dimaksimalkan fungsi artificial intelligence itu untuk layanan perusahaan jadi jangan sampai malah itu kita skeptis agak bising ya ya itu nah ini salah satu contohnya tadi saya menekankan bahwa penting kita harus sadar tentang data dan potensinya nah ini salah satu ini ada ada di contoh ya ini kita bisa ini korel jadi ini untuk melihat grade student atau tingkatan kelasnya kelasnya siswa dengan penggunaan resources ini untuk apa sih ini penting ini kan data sebenarnya ada data setiap siswa kan akses electronic resources gitu ya nah itu sebenarnya itu kan data kalau kita gak sadar ya kita biarin aja itu data tapi kalau kita sadar bahwa data itu penting kita olah data itu untuk melihat oh ternyata siswa kelas tujuh itu belum banyak yang menggunakan itu jadi ketika nanti pengadaan atau pengembangan koleksi resources lebih oh untuk kelas tujuh itu kita buat 20% saja karena selama ini datanya menunjukkan seperti ini nah inilah pentingnya data itu untuk pengambilan keputusan jadi setiap pengambilan keputusan akan lebih bagus kalau itu berdasarkan data dan akan dan itu akan menyelesaikan masalah sih gitu kan kalau kita gak ada data kalau asumsi aja yaudah yang ini yang kelas tujuh 50% ini nih nah nanti kita bisa buang-buang uang sedangkan memanfaatannya tidak maksimal gitu nah ini contohnya juga etnographic techniques new vision for library jadi ini membuat space ruang terbuka nah di universitas North Carolina nah disini itu kan namanya ruang terbuka ya disitu kan aktivitas yang datang itu macam-macam ada yang mungkin disana dia datang disana buat ngerumpih ada yang disana belajar ada disana yang cuma mungkin ngadem dan lain sebagainya nah kita harus membuatnya juga sesuai kebutuhan mereka nah disini kita bisa petakan ternyata dari artikel itu kita bisa petakan mana sih kalau orang mau makan jadi ini berdasarkan pengamatan dari kunjungan selama kurun waktu tertentu gitu ya untuk melihat orang yang berkunjung itu kecenderungannya ngapain dan dimana tempatnya kenapa pilihan tempatnya disitu sehingga nanti ketika membuat ruang terbuka itu teman-teman bisa membuat desainnya itu sesuai dengan kebutuhannya dari para pengunjung gitu misal ini ternyata untuk zona makan itu seringnya disini oh karena ini itu dekat sama jendela seringnya dia nyari di dekat jendela karena dia bisa sambil lihat luar gitu ya sambil lihat nyari udara dan lain sebagainya mungkin kalau makan sambil makanannya panas jadi dia bisa sambil ngadem dan lain sebagainya ini akan terpetakan nah oh yang datang buat belajar itu ternyata menyebar disini oh kenapa disini banyak oh mungkin biar gak terganggu kali ya dia nyari yang pojok-pojok gitu kalau orang yang mau ngobrol doang dimana wah ternyata dia menyebar dimana-mana oh jadi kalau orang ngobrol tuh ya gak peduli wong dia lagi ngobrol gitu ya gak butuh tempat khusus gitu kan untuk yang mungkin sempit dan lain sebagainya wong dia ngobrol sama temennya gitu dia sudah asik dengan ngobrolnya itu gitu nah ini bisa dilihat irisannya dan hasil dari pemetaan ini yang bisa menjadikan rekomendasi untuk membuat ruang terbuka yang ideal untuk pengunjung itu karena hasil dari data itu pengunjung itu datang ke ruang terbuka itu pasti dia tidak sadar sebenarnya ada data dari dia yang kita ambil untuk diolah yang kemudian memberikan rekomendasi untuk pengembangannya seperti itu teman-teman jadi inilah gambarannya tentang masyarakat 5.0 bagaimana data itu sangat berperan penting yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan masyarakat dan akan membuat kesejahteraan masyarakat membuat orang itu hidupnya nyaman nah lalu coba kita kalau misal di pengembangan koleksi perpustakaan ini tidak perlu ditulis pengembangan koleksi perpustakaan sebenarnya konsep dari dulu sudah seperti itu sebelum melakukan pengembangan koleksi itu kan harus melakukan kajian pengguna kebutuhan kajian kebutuhan pengguna atau pengustaka nah itulah yang harus dilakukan tapi kita harus lebih peker terhadap data jadi tidak hanya misal dari kajian tapi kita juga bisa lihat dari orang-orang yang minjem buku lebih banyaknya minjem koleksi koleksi perpustakaan lebih banyaknya yang apa terus kita mungkin punya usulan-usulan buku atau usulan-usulan koleksi perpustakaan atau ketika proses pencarian diopak itu kan bisa ditelusur ya jejak-jejaknya biasanya orang-orang yang datang itu mencari koleksinya apa sih nah semua data-data itu yang harus kita kumpulkan jadi tidak hanya dari kajian secara formal kita lakukan tapi data-data yang itu bisa yang itu berpotensi menunjukkan bahwa kecenderungan orang menyukai koleksi seperti apa itu bisa kita gunakan sebagai dasar dalam pengembangan koleksi perpustakaan itu contoh untuk kegiatan perpustakaan di pengembangan koleksi nah mungkin itu teman-teman ini ada beberapa referensi yang mungkin nanti teman-teman bisa akses untuk pelajari lebih dalam tentang apa-apa yang saya tadi saya hanya menyampaikan hanya sedikit teman-teman bisa banyak explore lagi dari referensi yang sudah saya berikan maupun referensi lainnya ini seperti itu terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak Mbak Dian Novita Fitriani M.Hum terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat jelas rinci tetapi sangat mudah dipahami mungkin langsung saja kita beranjak ke sesi tanya-jawab ya Mbak kita membuka tiga pertanyaan mungkin bisa melalui tolom chat atau fiturize hand silahkan jika ada yang mau ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat keren ini baik ada dari Nur Fadila ya silahkan Mbak Nurul Fadila waktu dan tempat kami persilahkan baik kak moderator terima kasih atas kesempatannya mohon maaf karena harus mengaktifkan kamera saya ingin izin bertanya kepada ibu tadi bahwa persetakawan itu perannya di era ini kita harus terhadap data dan kita harus mempunyai kemampuan IT literasi data literasi digital yang mungkin kita harus mempunyai sebenarnya di bidang itu tetapi pada kenyataannya saya sedikit cerita bahwa saya dari UIN Laudin yang mungkin fakultas saya itu adab dan humaniora ilmu kepeserakan itu dibawahi oleh fakultas adab sehingga mungkin kurikulum atau mata kuliah yang saya porong di kampus itu kebanyakan mungkin seperti teman-teman yang ada di fakultas ilmu komunikasi yang mungkin lebih dekat kepada literasi digital atau data sehingga baru semester 6 ini saya kemudian mempelajari tentang literasi data yang kemudian saya menjadari bahwa ini sangat terlambat untuk seorang bahasa ilmu perustakaan yang mempunyai peran dalam hal bagaimana manajemen sebuah informasi agar bisa diterima oleh masyarakat apalagi kampus kami tidak menyediakan MBKM yang mungkin banyak sekarang dari mahasiswa yang kemudian keluar dari UNIF untuk ke UNIF lain untuk belajar tetapi kampus kami belum menerapkan itu lalu apa sebenarnya yang dapat kami lakukan untuk dapat meningkatkan potensi kami untuk meningkatkan kepekaan kami terhadap sebuah data dan bisa meningkatkan kemampuan kami dalam hal literasi data itu sendiri mungkin hanya sekian terima kasih ya langsung dijawab saya moderator baik ibu boleh langsung dijawab saja ibu ya terima kasih dari Mbak Nur Fadila ya dari Universitas Islam Makassar UINAM ya memang kondisinya jurusan ilmu persakaan di Indonesia itu ada di berbagai macam di bawah fakultas berbagai macam ya kalau saya dulu di UNER di visif doa hanya ilmu sosial ilmu politik saya juga ada mata kuliah untuk tentang IT tapi memang tidak banyak ya di UI di bawah ilmu budaya ya ada beberapa yang memang di bawah ilmu komputer ya salah satunya kalau nggak salah di IRC gitu kan di UIN Malang juga ya lalu bagaimana apakah itu tuntutannya seperti itu gitu ya kita harus menguasai literasi data harus menguasai IT tapi secara jurusan mungkin tidak kurang support karena memang bukan pada bidangnya gitu ya nah itulah sebenarnya gini kembali lagi ke kita untuk kemampuan literasi data data analisis itu banyak sekali yang menawarkan kursus kursus secara mandiri memang kalau kalau teman-teman meskipun di jurusan perpustakaan tapi punya passion di programming atau statistik untuk analisis data teman-teman bisa ambil itu karena itu lumayan maksudnya itu menjadi edit value buat teman-teman selain di perpustakaan teman-teman juga punya itu kemampuan untuk mengolah data statistik tentang untuk mengolah data dan lain sebagainya itu menjadi poin tambah teman-teman ketika keluar nanti pasti akan sangat banyak yang membutuhkan nah lalu kalau misal tapi saya sebenarnya kurang juga kurang suka tentang programmer karena itu kadang passion orang kadang kalau kita misal teman-teman moderator ini dia sukanya public speaking kalau dibaksa untuk jadi programmer kayaknya juga aduh enggak itu deh enggak kurang telaten saya kurang detail malah malah berantakan itu tergantung passion kalau memang seperti saya sebenarnya kurang passion di situ bisa itu tadi kuncinya kolaborasi ahli di bidang data analisis itu sangat banyak nah itu juga bisa kita manfaatkan jadi kita tidak harus punya pengetahuannya tapi kita bisa mendapatkan kemampuan itu dengan kita kolaborasi yang pasti konsepnya harus dari teman-teman karena teman-teman yang paham tadi paham paham kondisi perpustakaannya paham kondisi pemustakanya yang membuat konsep itu adalah teman-teman membuat aplikasinya diserahkan kepada si teman yang memiliki kahlian IT itu jadi tidak harus teman-teman yang memiliki tapi kalau memang passion banyak wadah untuk belajar tapi kalau enggak passion jangan dipaksa juga kita belajar aja lobbying belajar aja di Uninus kalau di Uninus pasti diajari lobbying gimana siapa tahu nanti kalau sama ahli itu karena kita teman dapat kita enggak terlalu mahal itu kan teknik-teknik lobbying untuk kolaborasi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya teman-teman kalau kita punya niat untuk berkembang akan ada banyak jalan untuk bisa mengwujudkannya betul baik terima kasih banyak ibu atas penjelasannya mungkin dari pertanyaan selanjutnya ibu sudah ada yang bertanya lagi nih ibu dari Hevi Faresa katanya adik kelas dulu 2012 di IPUNR sekarang di Universitas Widia Gama Malang katanya ibu pertanyaannya bagaimana pemangku kepentingan dalam kurung perpusna sebagai lembaga induk dan peran para pustakawan menyikapi tentang semakin berkembangnya perpustakaan digital dan society 5.0 apakah ada arah kebijakan tentang perpustakaan digital yang mungkin akan mengancam keeksisan perpustakaan konvensional dan tentunya pustakawannya mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya terima kasih halo siapa tadi ya Heviva ya Heviva Heviva mungkin kita sempat ketemu dulu waktu di kampus ini pertanyaannya agak berat ngomong kebijakan pustakaan nasional takut salah ngomong ini ya tapi lagi udah 6 bulan ini off dari kantor tapi saya coba jawab mungkin nanti kalau terkait kebijakan secara pasti ada pusat yang menaungi terkait pustakaan digital yang mengembangkan ada pusat data dan informasi mungkin nanti kalau butuh bisa melalui saya untuk penghubung silahkan tapi kalau pertanyaan ini karena saya jawab sejauh yang saya ketahui jadi kalau kebijakan mungkin nanti kepala pusat saja yang menjawab kalau kebijakan tapi kalau apa yang dilakukan perpustakaan nasional sejauh ini yang saya tahu mungkin kalau pengembangan perpustakaan digital belum optimal juga tapi mungkin sedikit-sedikit kita sudah mengarah ke sana salah satunya mungkin tentang otomasi perpustakaan di perpustakaan nasional ada in-list yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia secara gratis dengan mudah dan dibuat versi ringannya in-list light itu salah satu yang dilakukan perpustakaan untuk otomasi perpustakaan yang dilakukan perpustakaan nasional untuk otomasi perpustakaan untuk perpustakaan digital sendiri nah inilah uniknya Indonesia karena geografi kondisi geografi gitu ya sehingga ada yang sudah maju banget yang sana aja masih ada yang pakai buku gitu ya masih pakai manual ditulis dan seperti itu nah memang kita sedang setapak demi setapak ya menuju ke sana karena perpustakaan nasional membawa punya tanggung jawab membina seluruh Indonesia gitu nah secara rutin setiap tahunnya perpustakaan nasional itu mengandalkan kongres perpustakaan digital Indonesia itu mungkin itu bisa menjadi insight buat perpustakawan untuk menjadi awasan bagaimana sih pengembangan perpustakaan digital kedepannya jadi memang perpustakaan digital itu memang yang pure digital kalau kita belajar kan ada perpustakaan digital sama hybrid yang sekarang itu masih banyak yang hybrid digital ada fisik ada tapi yang benar-benar digital memang sudah ada beberapa sudah muncul juga tapi yang masih banyak memang perpustakaan hybrid ada fisik ada digital lalu gimana sih caranya agar perpustakaan konvensional ini tidak mati kita lihatnya gini kalau menurut saya keberhasilan sebuah perpustakaan itu tidak tidak bisa kita ukur hanya dengan kunjungan tapi akses pemanfaatan koleksi perpustakaan kalau kita ngomong tentang pemanfaatan akses koleksi perpustakaan orang itu tidak harus berkunjung tapi kalau dia memanfaatkan koleksi kita apakah kita sudah bisa dibilang layanan kita digunakan bisa kan karena kita melayankan koleksi dan mereka menggunakan tidak harus mengunjungi karena memang sekarang kondisinya perkembangan zaman apalagi teman-teman sendiri yang merasakan kadang di perpustakaan harus jalan apalagi sudah sekarang ada istilah mager apalagi harus ke perpustakaan harus mencari buku di perpustakaan mager sudah mendingan rebahan seperti itu perkembangan perkembangan seperti itu itu juga harus menjadi fokus oleh perpustakaan kita tidak bisa memaksakan pokoknya kamu harus datang perpustakaan ngapain saya harus datang perpustakaan saya bisa akses dari hp saya seperti itu itu sudah selesai kalau kita user oriented kebutuhan pengguna itu atau pemustaka itu terhadap informasi yang kita layankan kan mereka sudah mendapatkannya tidak harus berkunjung gitu ya jadi mungkin kita harus open mind juga bahwa keberhasilan perpustakaan jangan hanya diukur dari kunjungan tapi juga pemanfaatan koleksi perpustakaan seperti itu bisa menjadi kayak mengademkan kita bahwa perpustakaan kita itu tidak akan mati kok gitu ya tapi kita harus menyelesaikan dengan perkembangan zaman itu gitu mau tidak mau itu sudah tuntutan tapi masih ada juga kalau kita ngomong bahwa banyak kan bacanya e-book gitu kan karena sehari kita bisa lihat screen time kita di hp berapa lama sih kita menggunakan hp itu kalau kita maksa orang itu apalagi kalau generasi yang sudah dari lahir sudah digital minded gitu kan udah males tapi ada juga yang baby boomer yang kadang kalau saya sendiri lebih suka membaca yang cetak ada gak sih karena sensasi membuka buku dan aroma kertas itu kadang membuat berbeda juga gitu ada-ada orang-orang yang seperti itu nah ini tinggal dari perpustakaan sendiri yang harus mampu mengidentifikasi sebenarnya pemustakaannya itu masuk ke kategori yang mana sih sehingga layanannya bisa disesuaikan gitu konvensional akan mati mungkin saja tapi perpustakaan itu tidak akan mati gitu yang penting karena perkembangan teknologi itu tadi mungkin itu terima kasih banyak ibu atas penjelasannya langsung saja mungkin ibu kita ke pertanyaan yang terakhir dari dinar mustika pertanyaannya hal apa yang dapat kita lakukan khususnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar dapat turut andil dalam pengembangan digital khususnya di era society 5.0 mahasiswa ya sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa di society 5.0 ya ya betul ya apa ya kalau kita konteksnya mahasiswa itu kan karena kadang peran mahasiswa itu banyak kalau dalam misalnya kita anggap belajar di dalam dunia akademik peran kita apa sih di masyarakat di masyarakat 5.0 itu kan tadi bagaimana interaksi antara bagaimana kita sebenarnya mengoptimalkan data ya untuk kenyamanan hidup kita gitu lalu apa ya kontribusinya kontribusinya teman-teman mulai sekarang harus pekat terhadap data kalau mau bikin skripsi yang tentang pengolahan data data analisis gitu boleh atau oh ya sesimpel sesederhana ketika mengambil keputusan itu harus berdasarkan data kayak gitu mungkin ya kontribusi lainnya teman-teman harus yang pertama open mind sebagai mahasiswa lagi ya generasi muda harus open mind dengan perkembangan teknologi mau belajar terus ya kayak tadi misalnya saya ngerasanya gak ini berarti ada banyak hal yang bisa dipelajari ada banyak wadah yang teman-teman bisa dapatkan untuk pengembangan kompetensi teman-teman sehingga nanti kontribusinya karena tadi kita mau membuat masyarakat yang super smart ya kontribusinya harus membuat kita smart gitu jadi salah satu bagian dari mereka karena tuntutnya adalah masyarakat yang super smart ya mau gak mau kita bagaimana harus kita menjadi smart itu gitu baik mungkin sebagai mahasiswa juga kita harus bisa bijak dalam memilah informasi ya ya itu sudah parduain sih ya lagi saya ini merustakaan jangan sampai malah menjadi penyebar hoax gitu kan berita hoax ya baik terima kasih banyak sekali Mbak Dianovita Fitriani M.HUM telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir dalam webinar kali ini mungkin selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis terima kasih Terima kasih banyak Mbak Dianovita Fitriani Emhum telah meluangkan waktunya. Mungkin dilanjutkan dengan sesi dokumentasi ya Bu ya. Mungkin yang pertama kita formal dulu. Yang kedua seperti biasa kita literasi. Ijin memandu dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Terakhir seperti biasa literasi. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Dianovita Fitriani Emhum telah meluangkan waktunya untuk hadir. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan hadirin yang sudah siap dan sangat antusias sekali mengikuti webinar pada webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ijinkan saya memberikan kesimpulan pada webinar kali ini. Di mana Society 5.0 ini adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan juga robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah tentunya kehidupan manusia. Konsep Society 5.0 ini juga sejatinya tidak berbeda dengan konsep sebelumnya, yaitu Society 4.0. Perbedaannya mungkin hanya ditetak di titik fokusnya, di mana 4.0 ini lebih menitik fokuskan kepada teknologinya. Sedangkan konsep era Society 5.0 ini menitik fokuskan kepada manusianya. Mungkin kita memang sering sekali mengkhawatirkan bahwa tugas manusia saat ini bisa saja digantikan dengan mudah oleh teknologi. Namun sebetulnya jika kita lihat dari sisi positifnya, era Society 5.0 ini sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat, terutama dalam perpustakaan. Perpustakaan memiliki peran penting dalam Society 5.0, seperti kemudahan akses informasi, lalu penyimpanan warisan untuk bagi generasi masa depan, maupun dari diri kita sendiri. Di mana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, dan juga meningkatkan keterampilan literasi digital, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan era Society 5.0. Mungkin cukup sekian, izinkan saya berwamitan. Dan sebelum menutup ini, izinkan saya juga untuk ada pantun, sedikit pantun untuk menutup webinar kali ini. Dalam perut terdapat lemak, karena keseringan mengumpat. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dikembangkan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Pebrina Rizkia Putri, yang telah membantu jalannya pemaparan materi, dan juga diskusi tanya-jawab bersama kedua materi. Selanjutnya, yaitu acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Jerial Khoirudin, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jerial yang telah berkenan membacakan doa. Semoga yang membacakan, yang mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Hadirin yang saya hormati, rangkaian demi rangkaian acara webinar telah kita lewati, sehingga sampailah kita semua di pehujung acara. Oleh karena itu, marilah kita akhiri acara Primpo Smart Webinar The Future of Library dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Pebrina Rizkiya Putri yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan juga diskusi tanya-jawab. Terima kasih kami sampaikan kepada hadirin yang telah berkenan, hadir meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dalam pelenyenggaraan acara ini. Wallahul mu'afiq illa aku amit torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.